Pedang tanpa perasaan jilid 7. Tubuh Seng Chin membungkuk sedikit. Kemudian bergerak ke samping. Kelima jari tangannya yang menekup membentuk cakar, diputarnya sehingga timbul lingkaran kecil. Kemudian menjulur ke depan mencengkeram ke arah pergelangan tangan salah seorang raksasa itu. Ketika jari tangannya sudah hampir mencapai pergelangan tangan lawannya, tiba-tiba cakarnya berubah menjadi totokan dan tepat mengenai pergelangan tangan raksasa itu. Kelima jari tangan orang itu langsung merenggang, senjata yang mirip pedang emas itu pun terlepas seketika. Seng Chin tidak memberi kesempatan, dia maju ke depan satu langkah, bayangan telapak tangannya berpijaran, kemudian menjulur ke bawah dan menghantam tepat di bawah pusar raksasa itu. Perut bawah raksasa itu dihantam oleh pukulan Seng Chin. Tubuhnya terhuyung-huyung, kakinya terdesak mulur beberapa langkah. Boom! Tubuh orang itu jatuh di tanah. Mulutnya mengeluarkan busa putih. Dapat dipastikan tidak sadarkan diri. Sementara itu Seng Hoat juga sudah berhasil meringkus raksasa yang satunya lagi. Ia mencengkeram pergelangan tangan orang itu sambil mementak dengan suara tajam. Ustaz, apa yang kau lakukan raksasa yang satu itu menggerung marah tiba-tiba membalikan tubuhnya dan menggunakan kepandainya menyeruduk bagian dada Seng Hoat. Kemarahan Seng Hoat hampir meledak. Secepat kilat dia menjulurkan tangannya menekan ubun-ubun ustaz dan bermaksud mengerahkan tenaga dalamnya agar tergetar dan membuatnya mati seketika. Hoat, tunggu dulu selu Seng Chin. Mendengar suara teriakan abangnya, tenaga dalam Seng Hoat langsung ditarik kembali. Tangannya bergerak turun sedikit kemudian menekan di jalan darah belakang otak ustaz. Mulut raksasa itu mengeluarkan suara seperti batuk-batuk kecil, dia pun terjerembab di atas tanah tanpa sanggup berdiri lagi. Kenapa? Tanya Seng Hoat menoleh kepada abangnya. Jangan mempersulit dia lagi, mereka sudah terkena bokongan orang, bagaimana kau bisa tahu? Seng Chin mengangkat lengan raksasa yang berhasil dilumpuhkannya. Coba kau lihat, di pergelangan tangan ustaz pasti ada bekas luka yang sama Seng Hoat segera mengangkat lengan ustaz dan diperhatikannya dengan teliti. Ternyata di pergelangan ustaz terdapat tanda merah yang membengkak. Setelah dilihat dari dekat, bahkan ditemukan dua lubang kecil di tengah-tengah bagian yang membengkak itu. Sedangkan dari kedua lubang kecil itu, mengalir keluar sedikit cairan yang warnanya kehitaman. Seng Hoat langsung mengeluarkan suara dengusan dingin. Entah sahabat mana yang ada ganjalan dengan kami dua bersaudara, silakan keluar saja untuk berhadapan dengan kami. Untuk apa mencelakai kedua orang yang tidak bersalah ini ketika mengucapkan kata-kata itu, tampang muka Seng Hoat sudah berubah sedemikian rupa sehingga benar-benar tidak enak dilihat. Dimana Leng Chua Sian Sing, harap maju ke depan untuk menemui kami kata Seng Chin setelah selesai ucapan Seng Hoat. Dari antara kerumunan orang banyak, terdengar suara seseorang meruyaut. Entah Chu Jin, Chuan Rumah, ingin memberikan petunjuk apa kemudian, tampak seseorang yang bertubuh pendek kecil dengan tangan membawa sebatang tongkat yang dililit seekor ular, berjalan keluar dengan perlahan-lahan. Kedua kakak beradik dari keluarga Seng segera berkata dengan nada dingin. Leng Chua Sian Sing mengenal semua ular beracun yang ada di dunia ini. Kedua orang kami ini tampaknya digegit ular turisa sehingga menjadi gila. Harap Sian Sing memberi petunjuk kepada kami bagaimana membereskan masalah ini mendengar ucapan kedua kakak beradik itu, perasaan Leng Chua Sian Sing jadi mendongkol. Diam-diam dia berpikir dalam hati, kedua tuan rumah cilik ini mungkin mencurigai aku yang turun tangan kepada kedua orangnya itu. Tapi pada dasarnya Leng Chua Sian Sing ini licik sekali, seperti tidak merasakan apa-apa. Biar aku periksa dulu, setelah itu baru bisa memastikan, sembari berbicara, dia menghampiri usta dan berjongkok di sampingnya. Setelah memeriksa sebentar, tampak mimik wajahnya agak berubah. Pada mulanya, kedua kakak beradik dari keluarga sang memang curiga jangan-jangan si manusia ular itu yang membokong usta dan saudara kembarnya. Sebab setau mereka hanya Leng Chua Sian Sing yang paling gemar bermain-main dengan ular. Tetapi begitu melihat perubahan mimik wajah Leng Chua Sian Sing saat itu, mereka langsung tahu dugaannya salah. Tampak manusia ular itu berpindah ke raksa sayang. Satunya lagi kemudian mengangkat lengannya ke atas dan diperhatikan kembali dengan teliti. Kali ini, mimik wajah Leng Chua Sian Sing berubah semakin hebat lagi. Kakinya bahkan menyurut mundur ke belakang dua langkah. Tampangnya serius sekali. Cujin, beberapa hari belakangan ini apakah kalian disatroni musuh bebu yutan Leng Chua Sian Sing? Sebetulnya racun apa yang menyerang mereka berdua? Tentunya dari sejenis ular berbisa kan tanya kakak beradik dari keluarga sang itu serentak. Ular berbisa ini bernama Kim Chi Ken Jit, uang emas menentang mata hati, di seluruh kolong langit ini, adanya hanya di sebelah barat gunung Kun Lun San, lagi pula sulit ditemukan. Meskipun sengaja dicari selama seratusan tahun, apabila berhasil menemukan satu ekor, sudah termasuk keajaiban. Tidak pernah ada di daerah lainnya, selesai menjelaskan, Leng Chua Sian Sing langsung berdiam diri. Dan para undangan yang hadir di tempat itu juga mendengar dengan jelas kata-katanya. Perasaan reka juga ikut tertekan. Meskipun nama ular itu sangat aneh, dikhawatirkan kecuali Leng Chua Sian Sing sendiri, biarpun orang yang ilmu kepandainya lebih tinggi darinya, juga tidak bisa mengenali jenis ular itu. Namun mimik wajah Niyereka rata-rata berubah ketika mendengar disebutnya sebelah barat gunung Kun Lun San tiga tahun yang lalu, entah berapa banyak tokoh berilmu tinggi dari dunia bulim yang menuju sebelah barat gunung Kun Lun San, mereka kembali lagi tanpa hasil apa-apa. Sedangkan Iki Hu ayah dan putri, serta Hek Tian Mo Chen Simfu serta kakak beradik Tao Heng Kan, justru tidak terdengar kabar beritanya lagi. Hal itu lambat laun sudah mulai dilupakan oleh kalangan masyarakat. Tetapi tentu saja tidak mungkin terhapus sama sekali dari ingatan. Karena itu, orang-orang yang mendengar ucapan Leng Chua Sian Sing, sebagian besar langsung mengeluarkan seruan terkejut. Mereka dapat merasakan urusan itu pasti pelik sekali. Sahabat Seng, apakah beberapa hari belakangan ini ada tamu yang baru kembali dari wilayah barat tanya Leng Chua Sian Sing lagi? Perasaan kakak beradik dari keluarga Seng ini mengatakan masalahnya mulai gawat. Tetapi mereka mencoba berpikir dengan tenang, rasanya dalam beberapa hari ini, di antara orang-orang yang memenuhi undangan, tidak ada seorang pun yang datang dari wilayah barat. Karena itu mereka pun menggelengkan kepalanya. Wajah Leng Chua Sian Sing tampak serius. Sekarang, para pendekar dan orang-orang gagah yang mendapat undangan, boleh dibilang sembilan bagian sudah berdatangan. Rasanya sahabat Seng sekarang sudah boleh mengutarakan maksud kalian mengundang kami kemari, Seng Chin dan Seng Hoat saling melirik sekilas. Baiklah. Harap saudara sekalian duduk di ruangan dalam untuk sesaat, para tamu yang berkumpul di luar ruangan berbondong-bondong masuk ke dalam. Li Chun Ju juga ikut terdesak masuk di antara kerumunan orang-orang itu. Kemudian dia memilih tempat duduk yang di pojok. Tidak lama kemudian, seluruh ruangan itu sudah dipenuhi para tokoh dari berbagai partai maupun perguruan terkemuka. Jumlahnya mencapai 100 orang lebih. Tidak ada seorang pun yang bersuara. Suasana di dalam ruangan itu begitu heningnya sehingga orang yang tidak tahu pasti tidak menyangka di dalam ruangan itu banyak orang. Tampak Seng Chin berdiri dengan perlahan-lahan. Mula-mula dia menjurah kesekelilingnya. Para pendekar dan saudara-saudara yang gagah, kami dua kakak beradik dari keluarga Seng mengundang kedatangan kalian di sini. Ini sebetulnya karena ada masalah yang membuat hati gundah, kata Seng Chin dengan suara berat. Berkata sampai di sini, dia berhenti sebentar. Tiba-tiba di antara para tamu ada yang berteriak. Ada urusan apa? Katakan langsung saja. Buat apa berputar ke sana kemari? Bikin bingung saja, Seng Chin menolahkan kepalanya ke arah sumber suara. Tampak orang yang berbicara, seorang laki iaki bertubuh tinggi besar dan berwokan, tampangnya berangasan dan wataknya pasti tidak sabaran. Karena itu Seng Chin juga malas melayaninya. Pemuda itu segera melanjutkan kata-katanya kembali. Tapi masalah yang membuat kami gelisah ini kemungkinan ada kaitannya dengan seluruh bulim. Karena itu kami memberanikan diri menyebar undangan kepada para pendekar dan saudara-saudara yang gagah sekalian untuk berkumpul di perkampungan kami ini. Perlu kalian ketahui, kakek kami Seng Hao dan seluruh sanak saudara kami sudah mati. Hal ini pasti sudah kalian ketahui. Tetapi apa yang belum kalian ketahui, justru mereka semua mati di tangan orang yang sama, siapa orang itu tanya seseorang dari kerumunan para tamu. Suara Seng Chin semakin lama semakin tajam. Gin Leng Hia Chiang Iki Hu, setelah mendengar kata-kata Seng Chin, sebagian besar para tokoh bulim memang sudah menebaknya. Tempo hari, ketika keluarga Seng tertimpa bencana besar-besaran, sebagian besar para tokoh dunia bulim sudah dapat menduga bahwa orang yang sanggup melakukan hal itu kemungkinannya hanya ada beberapa. Tapi yang paling dimungkinkan yakni Gin Leng Hia Chiang Iki Hu. Suasana di dalam ruangan hening kembali. Sahabat keluarga Seng, tetapi selama tiga tahun belakangan ini Gin Leng Hia Chiang Iki Hu justru tidak ada kabar beritanya, seru Kim Sin Go Lim. Baru saja Kim Sin Go Lim berkata sampai di sini, tiba-tiba dari bagian atas ruangan berkumandang suara tertawa dingin. Pada saat ini, hari sudah terang tanah, matahari sudah menyorot dengan terik. Tetapi suara tertawa yang berkumandang dari atas ini tetap saja membuat perasaan para tamu yang hadir di dalam ruangan itu jadi bergidik. Semua tamu yang hadir langsung mendongakan kepalanya, tetapi di atas tiang pengelari tidak ada apa-apa. Bahkan tidak terlihat bayangan seorang pun. Suara tertawa yang dingin itu dapat didengar dengan jelas, sedangkan para tamu yang hadir hari itu boleh dibilang rata-rata terdiri dari jago kelas tinggi. Tetapi begitu mereka mendongakan kepalanya, bayangan orang yang mengeluarkan suara itu menghilang. Hal ini benar-benar merupakan peristiwa yang tidak masuk akal. Tanpa dapat ditahan lagi perasaan para tamu yang hadir jadi bingung. Kim Sin Go Lim segera mengeluarkan suara siulan panjang. Tiba-tiba tubuhnya mencelat ke udara. Sahabat dari keluarga Seng, maafkan kelancanganku ini teriak Go Lim. Sekali lagi para tamu tertegun, mereka tidak mengerti apa maksud ucapan Kim Sin Go Lim. Tetapi gerakan tubuh orang tua itu cepatnya benar-benar sulit diuraikan dengan kata-kata. Begitu mencelat ke atas, tangannya menjulur ke depan. Luh! Tiang pengelari kena dicengkeramnya. Dalam waktu yang bersamaan, telapak tangan kanannya menghantam ke langit-langit ruangan itu. Angin dari pukulan tepat mengenai sasaran. Boom! Terdengar suara ledakan yang keras, wungan rumah hancur seketika. Ketika para tamu menunggakan kepalanya, tampak bagian langit-langit ruangan itu sudah terdapat celah yang besar. Orang-orang yang berkumpul di perkampungan keluarga Seng hari itu, merupakan para tokoh yang sudah banyak pengalaman dan berpengetahuan luas. Karena itu, melihat Kim Sing Go Lim menghantam langit-langit ruangan itu sehingga terlihat celah yang besar, mereka segera sadar bahwa orang yang mengeluarkan suara tertawa dingin tadi ternyata mengerahkan tenaga dalamnya yang dasyat sehingga suara tawanya dapat berkumandang di dalam ruangan. Padahal orangnya sendiri bukan berada di tiang pengelari namun di bagian luar atap ruangan. Langit-langit ruangan itu jebol seketika, debu-debu berjatuhan. Dalam waktu yang bersamaan, dari celah yang terbuka itu, para tamu yang hadir dalam ruangan sempat melihat sesosok bayangan berpakaian putih melintas dengan kecepatan kilat dan dalam. Sekejap mati sudah menghilang. Sosok bayangan itu kecil ramping. Ramhutnya panjang mencapai bau. Ternyata seorang gadis. Jangan kabur bentak Kim Sin golim. Tubuh golim kembali mencelak di udara dan tau-tau sudah menyelingap keluar lewat celah wuungan rumah. Di saat suara bentakannya masih bergema di telinga para hadirin, tiba-tiba ada seseorang lagi yang berteriak. Iko Nio, kaukah itu seiring dengan pertanyaan tadi, tampak sesosok bayangan bagai gumpalan asap yang mengepul ke atas, tetapi tau-tau justru sudah melewati tubuh Kim Sin golim yang mencelak terlebih dahulu. Dalam sekejap mati, tubuh itu sudah melesat melaioi celah yang terbuka tadi. Melihat ada yang mendahuluinya, perasaan Kim Sin golim menjadi marah. Fuh! Tangannya menjulur ke depan, melintasi udara dan melancarkan sebuah cengkeraman. Tetapi gerak tubuh tadi cepatnya jangan dikatakan lagi. Meskipun Kim Sin golim langsung menjulurkan tangannya ketika mengetahui ada yang mendahuluinya, ternyata ujung pakaian orang itu saja tidak tersentuh olehnya. Kim Sin golim mengeluarkan dengusan satu kali, tubuhnya melayang turun tepat menginjak di atas tiang pengelari. Dalam keadaan panik, kakak beradik Seng Chin dan Seng Hoa juga melesat ke atas lalu menyelingap keluar melalui celah wuungan rumah. Tetapi begitu mereka sampai di atas atap, tampak dua sosok bayangan sedang melesat secepat terbang meninggalkan tempat itu. Sebentar saja dua sosok bayangan itu sudah berubah menjadi titik hitam dan sekejap metu kemudian sudah tidak terlihat lagi. Kedua kakak beradik keluarga Seng menyadari gerakan tubuh kedua orang itu demikian cepat. Mereka sendiri pasti tidak sanggup mengejar. Karena itu terpaksa mereka kembali ke dalam ruangan untuk merundingkan pembalasan dendam terhadap Iki Hu. Kita kembali pada saat wuungan rumah baru saja dijebolkan, celah yang cukup besar terlihat. Kemudian ada sesosok bayangan putih melesat secepat kilat. Para tamu yang hadir berusaha memperhatikan dengan seksama. Tetapi mereka hanya dapat melihat bahwa sosok bayangan yang melesat itu seorang perempuan. Tetapi tidak ada seorang pun yang sempat melihat rot wajahnya. Tapi Li Chun Ju yang ikut hadir di dalam ruangan itu juga sempat melihat bayangan tersebut. Tiba-tiba saja hatinya seperti menerima pukulan batin yang berat. Untuk sesaat dia justru tertegun. Dalam waktu yang singkat, Li Chun Ju mengenali bayangan yang berkelebat tadi sebagai Putri Gin Leng Hiat Dang, Igi Yok Hang. Karena itu pula, dia segera berseru memanggil. Sekaligus menghimpun hawa murninya dan melesat ke atas dan menyelingap keluar lewat celah wuungan rumah. Ketika Li Chun Ju sampai di atas atap, bayangan orang itu kurang lebih lima depaan dari tempatnya berada. Pakaiannya yang putih berkibar-kibar, ikat pinggangnya berwarna hijau pupus. Dia dapat melihat dengan jelas. Kalau hukan Igi Yok Hang, siapa lagi? Li Chun Ju segera mengerahkan ilmu ginkangnya mengejar. Dalam sekejap mata, berbagai kenangan timbul dalam menak Li Chun Ju. Tentu saja antara dia dan Igi Yok Hang tidak pernah terjalin hubungan apapun. Tetapi Igi Yok Hang justru bersama-sama dengan Tao Ling dan Yang Iainya ketika mencari rahasia Tong Tian Paoliong di sebelah harat gunung Kunlunsan bahkan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Mungkin dari Igi Yok Hang, dia bisa menanyakan kabar tentang Tao Ling. Sedangkan Li Chun Ju sendiri, sejak mendengar berita bahwa Tao Ling telah menikah dengan Gin Leng Hia Chiang, Iki Hu. Dia bersumpah untuk mengelilingi seluruh dunia ini untuk menemukan Tao Ling. Dia ingin meminta penjelasan dari gadis itu. Maka dari itu, tanpa keraguan sedikit pun Li Chun Ju mengerahkan ilmu meringankan tubuh untuk mengejar terus ke depan. Selama dikudil para ihama, Li Chun Ju terus berlatih dengan giat. Dalam tiga tahun, ilmu silatnya bukan saja sudah pulih kembali, bahkan tenaga dalamnya malah jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum kepandainya dimusnahkan. Tetapi bayangan di depannya yang dia yakin adalah Igi Yok Hang, juga memiliki gerakan tubuh yang mengejutkan. Dalam waktu yang singkat, dia sudah mengejar sejauh belasan Li. Tetapi jarak di antara mereka tetap lima delpaan. Terhadap kepandainya sendiri, tentu saja Li Chun Ju mempunyai perhitungan. Setelah Mi ngejar sejauh belasan Li, jarak di antara ia dan Igi Yok Hang masih tidak ada perbedaan. Hal itu membuktikan bahwa kepandain lawannya tidak berada di bawah dia sendiri. Sesaat kemudian, mereka sudah berlari lagi sejauh 3-4 Li. Daerah Sichuan banyak pegunungan. Perkampungan keluarga Seng justru terletak di tengah-tengah pegunungan itu. Setelah berlari lebih dari 20 Li, mereka sudah sampai di jalanan gunung yang berkelok-kelok. Perasaan Li Chun Ju jadi tidak sabar. Ikonio, aku toh sudah mengenalimu, mengapa kau harus menghindar terus teriak Li Chun Ju? Sembari berteriak, gerakan kaki Li Chun Ju tidak berhenti. Dia malah berusaha untuk berlari lebih cepat lagi. Tidak disangka, begitu suara teriakannya sirap, gadis yang sedang berlari itu tiba-tiba menghentikan gerakan kakinya lalu membalikan tubuhnya. Pada saat itu, keduanya sedang berlari secepat tilat. Ketika gadis berpakaian putih itu menghentikan gerakan kakinya, untuk sesaat Li Chun Ju justru tidak sanggup mengendalikan luncuran tubuhnya sendiri. Cuiit! Tubuhnya masih meluncur terus sejauh 5-6 depa kemudian berhenti tepat di depan gadis berpakaian putih itu. Belum sempat Li Chun Ju melihat wajah gadis itu, tiba-tiba gadis itu sudah menjulurkan tangannya untuk mengirimkan sebuah totokan ke dada Li Chun Ju. Bukan hanya gerakannya saja yang cepat, jurus yang digunakannya pun aneh sekali. Pada umumnya orang menotok jalan darah menggunakan jari perunjuk dan jari tengah. Memang ada juga aliran perguruan yang menurunkan ilmu totokan dengan satu jari, misalnya Yit Chi Sin Kang, tenaga sakti satu jari, dari kerajaan Tai Li. Akan tetapi gadis itu lain daripada yang lainlah melancarkan sebuah totokan ke bagian dada Li Chun Ju menggunakan jari manis. Hal itu belum pernah ditemui Li Chun Ju sebelumnya. Pemuda itu terkejut setengah mati. Ingin menyurut mundur, tetapi tidak keburu. Dalam keadaan panik, ia menarik nafas dalam-dalam lalu menghentakkan tubuh bagian atasnya ke belakang. Dengan susah payah akhirnya dia berhasil juga menghindar dari serangan gadis itu. Namun, baru saja satu jurus tadi selesai dikerahkan, kelima jari tangan gadis itu merenggang. Pergelangan tangannya memutar dan tahu-tahu dia sudah mengirimkan sebuah cengkeraman lagi. Cengkeraman yang dilancarkan gadis itu juga beium pernah ditemui Li Chun Ju seumur hidup. Benar-benar aneh, gerakan cengkeramannya justru dari bawah mengincar ke atas. Lagi pula berbeda dengan umumnya. Untung saja dikulir para lama, selama tiga tahun Li Chun Ju beriatih diri dari setengah bagian kitab Lengken Poliok. Pelajaran itu sangat luar biasa. Jauh berbeda dengan pelajaran pada umumnya. Li Chun Ju sadar bahwa sia-sia saja dia menghindar ke kiri atau ke kanan, karena cengkeraman tangan gadis itu dapat bergerak mengejarnya. Dengan demikian dalam sekejap metanya akan jatuh di bawah angin. Karena itu dia segera bersiul nyaring, kemudian menghentakan kakinya di atas tanah lalu mencelat ke atas setinggi dua delpaan. Serangan yang dilancarkan gadis itu berupa cengkeraman, lagi pula arahnya dari bawah ke atas. Begitu Li Chun Ju melesat tinggi di udara, jelas serangannya mengenai tempat yang kosong. Tapi saat itu juga terdengar dia mendengus satu kali. Tubuhnya membentuk bayangan dan tau-tau ikut melesat ke atas. Posisinya tetap berhadapan dengan Li Chun Ju dan jaraknya dekat sekali. Pergelangan tangan Li Chun Ju memutar, dengan melintasi udara dia mengirimkan sebuah pukulan. Dalam waktu yang bersamaan, dia mendengakan wajahnya untuk menatap si gadis berpakaian putih. Namun ketika melihat dia justru langsung tertegun. Gadis berpakaian putih itu mengenakan sehelai cadar berwarna hitam. Seluruh bagian wajahnya tertutup oleh cadar itu, kecuali sepasang matanya yang tampak menyembul keluar melalui dua lubang kecil. Ketika Li Chun Ju mengirimkan sebuah pukulan, tubuh gadis itu sedang melayang turun. Maka serangan pemuda itu gagal. Tampak keduanya sudah berdiri lagi di atas tanah. Tiba-tiba tangan gadis itu mengibas ke depan, cahaya keperakan menyilaukan mata. Seutas pecut berwarna perak bagai seekor ular meluncur ke arah pergelangan tangan Li Chun Ju. Melihat datangnya ayunan pecut itu, Li Chun Ju langsung mengeluarkan suara bentakan. Bagus saat itu Li Chun Ju yakin bahwa gadis itu memang I Gi Ok Hang. Sebab bukan hanya bentuk tubuh dan gerak-geriknya yang sama, bahkan senjata yang digunakan, yakni pecut perak itu pun memang pecut yang sering digunakan I Gi Ok Hang. Sementara itu, Li Chun Ju menghentakan sebelah kakinya di atas tanah kemudian berputaran beberapa kali menjauhkan diri. Dengan demikian dia bisa menghindar dari ayunan pecut I Gi Ok Hang. I Ko Nio, kita tidak perlu mengungkit urusan lama, aku hanya ingin mencari sedikit berita darimu. Bisakah kita hentikan pertarungan ini sejenak gadis berpakaian putih itu mendengus satu kali? Berita apa tanyanya ketus? I Ko Nio baru saja mengecapkan sepatah kata, tiba-tiba gadis itu membungkukan tubuhnya sedikit dan mengayunkan pecutnya secepat kilat. Siapa I Ko Nio dengan panik Li Chun Ju menghindarkan diri? Dalam hati dia menggerutu, kurang ajar. Kalau dia bukan I Ko Nio, buat apa aku bersusah payah mengejarnya sampai kemari? Karena itu, cepat-cepat dia bertanya lagi. Apakah Nona bukan Putri Gin Leng Hia Chiang I Ki Hu gadis itu mengayunkan pecutnya ke sana kemari? Seluruh tubuh Li Chun Ju seperti terkurung cahaya keperakan yang terpancar dari pecutnya. Sembari menggerakkan pecutnya dia menyahut dengan suara melengking. Bukan, bukan, bukan Li Chun Ju dikurung oleh bayangan pecut itu. Dia sadar apabila tidak membalas menyerang, lambat laun sekali waktu pasti akan tersambar pecut yang hebat itu. Sebetulnya Li Chun Ju tidak ingin membalas serangan gadis itu. Bukan karena gentar, melainkan karena dia yakin gadis berpakaian putih itu adalah I Giok Hang. Sedangkan begitu banyak pertanyaan yang ingin diajukannya kepada gadis itu. Bagaimana mungkin ia menimbulkan gara-gara dengannya? Li Chun Ju terpaksa menahan kedongkolan hatinya. Kembali dia menghindar dari tujuh-delapan jurus serangan. Bayangan pecut semakin lama semakin ketat. Tar. Pecut kembali menyambar. Lengan baju Li Chun Ju pun terkena sambarannya sehingga terkoyak sebagian. Untung saja gerakan pemuda itu cukup gesit. Andai kata tenaga dalamnya kalah jauh dan gerakannya kurang gesit, niscaya lengannya akan terputus. Li Chun Ju melihat lengan bajunya terlilih tujung pecut. Ketika gadis itu menghentikan gerakannya, pikiran pemuda itu langsung tergerak. Dia menghentakan kakinya di tanah dan menerjang ke depan. Dengan menjulurkan tangannya, lengan baju sendiri yang masih terlilit pecut itu berhasil dicengkeramnya. Begitu ujung lengan bajunya tercengkeram, jelas tali pecut itu menjadi kencang. Li Chun Ju memanfaatkan kesempatan itu untuk maju beberapa langkah. Telapak tangannya dijadikan senjata. Lengan diangkat ke atas, telapak tangannya diturunkan. Dengan jurus angin musim gugur merontokkan dedaunan, dia menebas ke arah pergelangan tangan gadis itu. Pada saat itu, tampak keduanya bertarung dengan tubuh yang hampir merapat. Ketika telapak tangan Li Chun Ju menebas ke bawah, gadis berpakaian putih itu cepat-cepat menarik kembali pergelangan tangannya. Dengan demikian tebasan Li Chun Ju merosot ke pecut peraknya. Ketika tangan Li Chun Ju menyentuh pecut perak gadis itu, lima jari tangannya segera merenggang, pergelangan tangannya memutar, kemudian mencengkeram tali pecut itu erat-erat. Setelah itu dihentakannya ke belakang. Hentakan Li Chun Ju menggunakan tenaga dalam sebanyak tujuh bajian. Tadinya dia sudah yakin gadis itu akan tertarik ke depan, dan dia dapat melancarkan sebuah serangan untuk meraih kemenangan. Akan tetapi apa yang diperkirakan oleh pemuda itu sungguh meleset. Ternyata tubuh gadis itu tidak bergeming sedikit pun. Ternyata tenaga dalam anda hebat juga dengus pemuda itu. Terima kasih atas pujiannya ucap gadis itu dengan tawa dingin. Keduanya sama-sama mengerahkan tenaga dalam, ternyata tidak ada satu pihak pun yang tertarik ke depan. Hal itu membuktikan bahwa kekuatan mereka memang seimbang. Tepat pada saat itu, dari sebuah hutan yang jaraknya tidak begitu jauh terdengar suara panggilan lantang. Giyok Hang Giyok Hang Li Chun Ju merasa suara orang itu tidak asing bagi telinganya. Tetapi untuk sesaat dia tidak dapat mengingat suara siapa gerangan. Mendengar orang itu memanggil si gadis berpakaian putih dengan sebutan Giyok Hang, jelas dia juga sudah dapat menduga identitas gadis itu. Iko Nio, mengapa kau tidak mau mengakui siapa dirimu? Bukankah orang itu sedang memanggilmu? Kata Li Chun Ju. Gadis itu tidak menjawab sepatah kata pun cepat kau kemari. Bantu aku mengundurkan musuh ini. Teriak gadis itu dengan lantang. Mendengar teriakan gadis itu, tanpa dapat ditahan lagi hati Li Chun Ju terkejut. Diam-diam dia berpikir, sekarang saja kedudukan aku dengan gadis ini seimbang. Apabila ditambah satu lawan lagi, pasti aku akan celaka. Dengan membawa pikiran demikian, cepat-cepat Li Chun Ju menarik kembali tenaga dalamnya. Tetapi baru saja dia berbuat demikian, dari sebelah samping terasa ada serangkum kekuatan yang melanda ke arahnya. Hatinya terkejut bukan main. Pada saat itu juga, sesosok bayangan berkelebat dari arah hutan, dan seseorang muncul di dekatnya. Rasa terkejut di hati Li Chun Ju jangan dikatakan lagi. Dia merasa kedua orang itu sudah menganggapnya sebagai musuh. Apabila dia tidak segera mengundurkan diri, dengan keroyokan mereka berdua, sudah pasti dirinya akan celaka. Karena itu, Li Chun Ju segera menjulurkan tangannya ke depan kemudian dikibaskan. Hawa murni dalam tubuhnya beredar. Tenaga dalamnya terpancar keluar. Dia menggunakan kekuatan sebanyak delapan bagian. Dengan demikian dia dapat mendesak tenaga dalam gadis bepakaian putih ke arah ujung cambuknya. Tiba-tiba dia merenggangkan jari tangannya, tubuhnya berjungkir balik di udara, lalu melesat keluar dari arena. Baru saja dia melesat keluar, tampak pakaian gadis itu berkibar-kibar. Ternyata gadis itu telah mengejarnya. Sedangkan sosok bayangan yang berkelebat dari hutan juga mempunyai gerakan yang cepatnya tidak terkatakan. Bahkan tidak kalah cepat dengan gadis berpakaian putih itu. Kedua orang itu menerjang ke arah Li Chun Ju dari kedua sisi tubuhnya. Dengan panik dia memencarkan kedua lengan tangannya ke kiri dan kanan untuk mendesak mundur kedua lawannya. Hentikan pertarungan ini seru Li Chun Ju. Kedua orang itu segera menghentikan gerakannya, tetapi tetap mengambil posisi mengurung Li Chun Ju. Li Chun Ju segera menoleh kepada orang yang baru muncul dari dalam hutan. Perasaannya langsung tertegun. Sebab, bentuk tubuh orang itu benar-benar tidak asing dalam pandangannya. Sayangnya, bagian wajahnya juga ditutup di sehelai cadar hitam. Untuk sesaat Li Chun Ju tidak dapat mengingat bentuk tubuh siapa yang mirip dengan pemuda di depannya. Perasaannya dilanda kebingungan yang tidak terkirakan. Aku hanya ingin mencari berita tentang seseorang dari saudara berdua. Aku juga tidak tahu apakah kalian mengetahuinya atau tidak, kata Li Chun Ju kemudian. Gadis berpakaian putih itu mendengus dingin. Apakah kau tahu siapa kami? Huh? Kau tidak tahu siapa kami? Mengapa kau mau menanyakan berita orang lain dari kami? Di mendengar kata-katanya, Li Chun Ju jadi termangu-mangu. Apakah Nona bukan I Giok Hang? I Kou Nio sebal ucap gadis itu marah. Pergelangan tangan gadis itu memutar. Tampaknya dia ingin mengayunkan pecutnya kembali. Tapi pemuda yang baru muncul itu segera mencegahnya. Giok Hang, mengapa sedikit-sedikit ingin turun tangan pada orang gadis berpakaian putih itu menyurutkan pergelangan tangannya. Pecut parak yang hampir saja mengayun ke arah Li Chun Ju ditariknya kembali. Gerakan melancarkan serangan dan membatalkannya demikian cepat. Dari situ dapat diduga bahwa ilmu pecutnya sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Pada saat itu, jarak Li Chun Ju dengan pemuda bercadar hitam itu dekat sekali. Mendengar suara bentakan yang agak berat dari pemuda itu, telinga Li Chun Ju juga merasa tidak asing. Tiba-tiba sebuah ingatan melintas dalam benaknya. Kau adalah taohengkan teriak Li Chun Ju. Sembari berseru, Li Chun Ju membalikan tubuhnya. Dia menghimpun hawa murni dalam tubuhnya. Sepasang telapak tangannya mengirimkan pukulan serentak ke arah pemuda itu. Taohengkan adalah musuh besarnya yang telah membunuh kokonya, Lipo. Sekarang dia mengenali pemuda bercadar itu adalah taohengkan. Mana sudi dia melepaskannya begitu saja? Seharusnya, sejak tadi dia sudah mengirimkan kedua pukulan itu. Tetapi, dalam waktu yang begitu cepat, tiba-tiba dia teringat bahwa bagaimanapun taohengkan adalah abang dari kekasih pujaan hatinya, Taoling. Justru karena teringat kepada Taoling, untuk sementara dia menahan pukulan yang sudah hampir dilancarkannya. Pemuda bercadar itu agak tertegun ketika mendengar bentakan Li Chun Ju. Kemudian dia segera menolakkan kepalanya. Gio Hong, mari kita pergi selesai berkata, dengan gerakan yang benar-benar mengagumkan, Taohengkan mengundurkan diri jauh-jauh. Keadaan itu memang sudah ada dalam dugaan Li Chun Ju, mana mungkin dia sudi melepaskan mereka begitu saja? Jangan kabur bentak Li Chun Ju. Kedua pukulan yang tadi masih ditahannya dilancarkan seketika. Dia segera menerjang ke depan. Pemuda bercadar itu terus bergerak mundur. Dia mengibaskan tangannya, tiga titik sinar meluncur ke arah Li Chun Ju. Ketika itu si gadis yang ada di belakang pemuda bercadar juga mengayunkan pecutnya ke depan. Ketika Li Chun Ju menerjang ke depan, kedua lawannya melancarkan serangan dari dua arah yang berlawanan. Tampaknya Li Chun Ju tidak sanggup menghindar lagi. Tetapi ketika ketiga titik sinar yang membentuk segitiga dan pecut di tangan si gadis hampir mengenai tubuhnya, tiba-tiba Li Chun Ju membungkup sedikit. Jelas gerakan kakinya menjadi limbung, dan sedikit lagi tergelincir jatuh. Dengan kedua tangan menumpu ke tanah, Li Chun Ju mencelat ke udara kemudian melesat ke samping. Gerakannya begitu indah. Bahkan dia dapat menghindari serangan lawan. Ketika tubuhnya mencelat ke udara dan melesat ke samping, ayunan pecut gadis itu mengenai tempat kosong. Sedangkan tiga titik sinar yang merupakan senjata rahasia meluncur ke arah pemuda bercadar. Tampak Igi Yok Hang mengibaskan lengan bajunya, ketiga batang senjata rahasia pun terpental ke samping. Gadis itu menggerakkan tubuhnya menerjang ke depan. Dan dalam sekejap mata, ia sudah berdiri berdampingan dengan pemuda bercadar hitam itu. Li Chun Ju yang melesat keluar juga sudah berdiri dengan mantap. Kalau kau tetap ingin mendesak kami, rasanya kau sendirilah yang akan mendapatkan kerugian. Namun apabila kau tetap ingin bertemu dengan kami, hari ini kami pasti datang ke perkampungan keluarga Seng. Saudara boleh tunggu kami di sana, kata pemuda bercadar hitam. Siapa sebetulnya kalian berdua, dapatkah anda mengatakannya sekarang? Tanya Li Chun Ju. Pemuda bercadar itu menarik nafas panjang. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba dia menarik tangan si gadis berpakaian putih. Gerak-gerak kedua orang itu demikian cepat. Bagi anak panah yang melesat, tubuh keduanya sudah mengundurkan diri dari tempat itu. Perkembangan ini terjadinya terlalu mendadak, Li Chun Ju sampai tertegun sesaat. Namun cepat dirinya pulih kembali dan bermaksud mengejar ke depan. Harap kau jangan mengejar kami. Kalau tidak, urusannya malah semakin rumit, mendengar kata-katanya, hati Li Chun Ju jadi tergerak. Diam-diam dia berpikir, menurut berita yang tersebar, Ta Oh Heng Kan sudah menjadi murid Hek Tian Mo, sedangkan kemunculan I Giyok Hang bersama-sama dengannya, kemungkinan Gin Leng Hia Chiang Iki Hu juga ada di sekitar tempat ini. Seandainya dia nekat mengejar terus dan bertemu dengan kedua iblis itu, meskipun selama tiga tahun itu kepandainya maju pesat, tetap saja dia bukan tandingan Hek Tian Mo Chen Sim Fu maupun Gin Leng Hia Chiang Iki Hu. Barusan pemuda itu mengatakan bahwa hari ini mereka pasti muncul di perkampungan keluarga Seng, ada baiknya aku juga kembali lagi ke tempat itu untuk menunggu kedatangan mereka. Setelah mengambil keputusan, Li Chun Ju pun menghentikan gerakan kakinya. Belum seberapa lama ada merenung, ternyata bayangan kedua orang itu sudah tidak kelihatan. Li Chun Ju berdiri termangu-mangu sejenak, kemudian membalikan tubuhnya untuk menuju perkampungan keluarga Seng, dikerahkannya ilmu ginkangnya. Tampak gerakannya cepat sekali. Dalam sekejap metu dia sudah berlari sejauh belasan Li. Sesaat kemudian dia sudah hampir sampai di perkampungan yang ditujunya. Namun tepat pada saat itu juga, dia melihat di tepi jalan ada seseorang yang sedang berjalan dengan perlahan. Rambut kepalanya diikat dengan pita seperti pelajar. Tangannya disilangkan ke belakang. Orang itu melangkah pelan-pelan. Tanpa dapat mempertahankan diri, Li Chun Ju melirik kepada orang itu sekilas. Orang itu seakan tidak menyadari ada yang memperhatikannya. Li Chun Ju juga enggan melihat lama-lama. Dia segera mengerahkan ginkangnya dan berlari melesat melewati orang itu. Tetapi baru saja tubuhnya berkelebat lewat, tiba-tiba terdengar suara panggilan orang itu. Sahabat, harap berhenti sebentar begitu mendengar suara orang itu, Li Chun Ju kembali tertegun. Karena suara orang itu begitu tenang dan berkumandang sayup-sayup, tetapi begitu mencapai di gendang telinga, justru sanggup membuat hati orang tergetar. Setelah kepandainya maju pesat, pengetahuan Li Chun Ju juga bertambah luas. Sekali dengar saja, dia dapat memastikan bahwa tenaga dalam orang itu sudah mencapai taraf yang tidak terkirakan tingginya. Bahkan hampir mencapai taraf kesempurnaan, sehingga tidak berani dia membayangkannya. Cepat-cepat Li Chun Ju menolahkan kepalanya untuk melihat. Lagi-lagi dia tertegun, karena orang yang memanggilnya itu juga mengenakan sehelai cadar hitam untuk menutupi wajahnya. Namun sepasang matanya justru menyorotkan sinari yang berkilauan. Begitu dalamnya seperti lautan. Ketika melihat Li Chun Ju, orang itu juga tertegun sejenak. Akaha! Rupanya kau seru orang itu. Mendengar kata-katanya, Li Chun Ju jadi haran. Kalau ditilik dari nada ucapannya, tembaknya orang itu kenal dengannya. Tetapi dia sendiri untuk sesaat tidak bisa mengingat di mana dia pernah berkenalan dengan orang yang ilmunya demikian tinggi. Sinari yang mencorong dari renata orang itu begitu dalam dan menyolok. Hal ini membuat orang menjadi tidak berdaya dan merasa kecil di hadapannya. Sekaligus timbul rasa hormat yang dalam. Karena itu, Li Chun Ju juga tidak berani ayal. Dia segera maju selangkah dan menjura dalam-dalam. Mohon tanya panggilan Loti Ampoi yang mulia, harap maafkan pandangan Matubo Ampoi yang cetek orang itu mengangkat kepalanya dan tertawa ringan. Masa aku tidak kau kenali lagi? Rasanya tidak mungkin perasaan Li Chun Ju semakin curiga. Dia memperhatikan lagi orang itu beberapa saat, tetapi dari awal hingga akhir dia masih tidak dapat menduga siapa orang itu. Orang itu maju dua langkah. Begitu sampai di hadapan Li Chun Ju, dia langsung mengulurkan lengannya dan menepuk pundak Li Chun Ju perlahan-lahan sebanyak dua kali. Ketika dia baru mengulurkan tangannya, Li Chun Ju bermaksud menggeser tubuhnya menghindar, tetapi gerakan orang itu demikian cepatnya sehingga sulit dibayangkan. Belum lagi sempatnya menghindar, tahu-tahu pundaknya sudah ditepuknya sebanyak dua kali. Li Chun Ju terkejut setengah mati, diam-diam dia berpikir dalam hati, ilmu orang ini demikian tinggi, seandainya dia bermaksud mencelakai aku, tentu saat ini aku sudah terluka parah. Cepat-cepat Li Chun Ju menyurut mundur tiga langkah. Tetapi bagian pundak yang ditepuk orang itu tidak terasa ada keganjilan apa-apa. Di saat perasaannya masih bimbang, telinganya mendengar orang itu tertawa terkekeh-kekeh. Bocah cilik, kau senang dikuburkan di mana, harap kau cepat pilih tempatnya kata orang itu dengan nada dingin. Li Chun Ju kembali dilanda perasaan terkejut ketika mendengar kata-kata orang itu. Cepat-cepat dia menghimpun hawa murninya kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Tetapi tetap saja dia tidak merasakan keganjilan apa-apa. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Kalau ditilik dari ucapannya, tampaknya dua kali tepukan pada bahuku tadi, dia sudah menurunkan tangan jahat. Tetapi anehnya aku kok tidak merasakan apa-apa. Mungkinkah di dunia ini ada semacam ilmu yang dapat melukai orang tanpa wujud dan tanpa rasa? Di saat Li Chun Ju masih dilanda kebimbangan, orang itu sudah membalikan tubuhnya kemudian melesat ke samping. Baru saja Li Chun Ju berniat memanggilnya, tubuh orang itu sudah berkelebat dan menghilang ke dalam hutan. Li Chun Ju kebingungan beberapa saat. Akhirnya dia mengangkat kedua bahunya dan meneruskan perjalanan. Tidak lama kemudian dia sudah sampai di perkampungan keluarga Seng. Ketika Li Chun Ju memasuki ruangan, melihat wajah para tamu tidak ada satupun yang tidak angker. Mimik wajah kedua kakak beradik keluarga Seng begitu tidak enak dilihat. Apalagi Seng Chin, wajahnya tampak merah padam. Apabila saudara sekalian tidak bersedia mengulurkan tangan, tentu saja kami juga tidak berani memaksa, kata Seng Chin dengan suara lantang. Di antara kerumunan orang banyak, terdengar seseorang menyaut. Ucapan sahabat Seng terlalu berlebihan. Meskipun sekarang kami bersedia membantu kalian membalas dendam, tetapi jejak Gin Leng Hiat Dang sudah lama tidak ada kabar beritanya, kalau hanya dibicarakan toh percuma saja, dengan kepandayan Iki Hu dan Hek Tian Mo Chen Sim Fu, rasanya tidak mungkin sampai mendapat bencana di sebelah barat gunung Kun Lun San yang dikhawatirkan justru sewaktu-waktu mereka akan muncul kembali di dunia Kang Ou. Pada saat itu, kepandayan mereka pasti sudah jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Guru kami, Kim Ting Siong Jin, dalam beberapa hari ini akan datang dari wilayah Biao untuk merundingkan bagaimana caranya menghadapi iblis itu. Seandainya Gin Leng Hiat Chi yang kembali muncul di wilayah Tiong Goan, bila kalian tidak bersiap diri bersatu sejak sekarang, khawatirnya bukan kami yang akan tertimpa bencana, tetapi kalian sendiri, kata Seng Chin. Ucapan Seng Chin barusan memang agak sombong, para tamu yang mendengarnya sebagian mengeluarkan suara tertawa dingin. Ada beberapa yang tingkatannya lebih tua, seperti Kim Shing Go Kim misalnya lebih-lebih tidak bisa menahan diri. Siapa sebenarnya guru kalian yang bergelar Kim Ting Siong Jin itu? Kami sekalian baru kali ini mendengar namanya, terdengar ucapan dengan suara lantang dari kerumunan para tamu. Seng Chin tertawa dingin. Dunia ini begini luas, banyak sekali orang yang memiliki ilmu tinggi, apakah semuanya harus dikenal orang? Suhu kami kepandainya tinggi sekali, pengetahuannya juga luas, kecerdikannya luar biasa. Bagaimana dapat disamakan dengan kaum cecurut atau golongan perampok? Wajah para tamu langsung berubah menjadi tidak enak dipandang. Kalau begitu, kita pergi saja dari sini teriak seseorang. Untuk sesaat, tampak sebagian kecil para tamu sudah langsung berdiri. Ketika itu pula terdengar ada orang berbicara dengan nada dingin. Jangan pergi serunya. Para tamu mendengar ada suara seseorang yang tiba-tiba memecahkan keheningan dari luar ruangan. Mereka serentak renolahkan kepalanya. Setelah melihat dengan jelas, hanya licunju seorang yang terkejut hatinya. Karena orang yang tiba-tiba berdiri di luar ruangan, justru orang yang bertemu dengannya di tengah jalan tadi dan menepuk bahunya sebanyak dua kali. Yakni si laki-laki berilmu tinggi yang wajahnya ditutupi sehelai cadar hitam. Sebagian para tamu yang sudah bersiap hendak meninggalkan ruangan itu, meihat seseorang berdiri menghadang di depan pintu. Mereka tadinya mengira orang itu juga salah seorang rekan keluarga Seng. Hati mereka jadi kesal. Tampak seorang laki-laki bertubuh kekar dan berkulit hitam mengetarkan sepasang lengannya lalu menguak kerumunan orang banyak. Kemudian orang itu menerobos melalui orang banyak sampai di hadapan laki-laki bercadar hitam itu. Para tamu yang melihat laki-laki bertubuh tinggi besar itu menerobos ke depan, segera dapat membayangkan bahwa akan ada tontonan yang menarik. Laki-laki bertubuh tinggi besar dan berkulit hitam itu dikenal baik oleh para tamu. Dia adalah seorang jago dari wilayah Hopak, namanya Tungfang Goat. Ilmu yang dipelajarinya merupakan ilmu luar, yakni GW Akeng yang mengandalkan kekerasan. Menurut cerita yang tersebar, ilmu GW Akeng orang itu sudah mencapai tingkat kedelapan. Asal hawa murni dalam tubuh beredar, golok atau pedang biasa saja tidak akan mempan melukai kulit tubuh orang itu. Paling-paling hanya meninggalkan guratan merah saja. Orang itu tidak mempelajari GW Akeng saja, Iwe Kangnya juga cukup tinggi. Usianya sudah 50 lebih, tetapi sesuai dengan ilmu yang dikuasainya sikapnya masih berangasan. Malah kadang-kadang masih kekanak-kanakan yakni tidak mau mengalah kepada siapa saja. Akhirnya Tungfang Goat sampai di hadapan orang bercadar hitam itu. Siapa kau? Mengapa menghalangi kepergian kami Sapa Tungfang Goat? Orang bercadar itu tertawa datar. Tangannya masih disilangkan di belakang dan tetap berdiri menghadang di depan pintu. Tinggi badan laki-laki bercadar itu, apabila dibandingkan dengan Tungfang Goat, hanya sampai dadanya saja. Beberapa tokoh berilmu tinggi di dalam ruangan dapat melihat bahwa laki-laki itu berdiri kokoh di depan pintu bagai gunung berapi yang tidak boleh sembarangan disentuh. Dari gayanya saja dapat dibayangkan bahwa tenaga dalamnya sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Yang dikhawatirkan, justru Tungfang Goat ini bukan tandingannya. Tungfang Goat yang melihat lawannya hanya tertawa datar tanpa menyahut sepatah katapun jadi meluap kemarahannya. Dia meraung marah. Minggir bentak Tungfang Goat. Telapak tangan Tungfang Goat yang sebesar kipas menjulur ke depan, bermaksud mendorong laki-laki bercadar hitam itu. Watak orang itu sebetulnya cukup gagah, dia juga tidak bermaksud melukai orang. Karena itu, Tungfang Goat hanya ingin mendorong tubuh laki-laki bercadar itu agar menggeser ke samping agar tamu yang ingin pulang bisa lewat. Entah mengapa, ketika dia baru menjulurkan tangannya, laki-laki bercadar itu langsung tertawa datar dan mengangkat tangannya ke atas. Kedua jari tengah dan telunjuknya menotok perlahan di telapak tangan Tungfang Goat. Sekonyong-konyong terdengar suara jeritan Tungfang Goat. Wajahnya tampak pucat pasi. Keringat dingin langsung bercucuran di keningnya. Orang bercadar hitam itu kembali tertawa dingin. Lengannya mengibas perlahan-lahan ke depan. Tubuh Tungfang Goat langsung terhuyung-huyung dan kakinya limbung ke samping, dari bagian bawah telapaknya terdengar suara berderak-derak. Ternyata tenaga orang itu begitu kuat sehingga undakan batu di pintu ruang itu pecah beberapa potong. Hal itu membuktikan hawa kepandayan Tungfang Goat sebetulnya tidak rendah. Tetapi laki-laki bercadar hitam itu justru memperlakukannya seperti menipermainkan seorang bocah cilik. Orang-orang di dalam ruangan yang melihat keadaan itu langsung tergetar hatinya. Salah seorang tamu yang rupanya saudara Tungfang Goat sendiri langsung menghambur ke depan. Hengte, bagaimana keadaanmu tanyanya? Orang itu bernama Tungfang Kiat. Sebetulnya masih saudara dekat Tungfang Goat. Hanya saja wataknya lebih kalem dan dapat melihat situasi yang dihadapinya. Tadinya dia merasa tidak perlu turun tangan karena Tungfang Goat seorang saja sudah cukup. Tidak disangka saudaranya itu malah kena batunya. To'ako, orang itu bisa ilmu sihir teriak Tungfang Goat. Tungfang Kiat melirik sekilas kepada laki-laki bercadar hitam itu. Biar aku mengujinya sebentar kaki Tungfang Kiat melangkah ke depan, tubuhnya direndahkan sedikit. Tinju kanannya berputar membentuk lingkaran dihantamkannya ke depan secara tiba-tiba. Pukulan itu dilancarkan dengan seluruh kekuatan yang ada. Hal itu dilakukan karena Tungfang Kiat sudah melihat bahwa lawannya bukan tokoh sembarangan. Belum lagi renang capai sasaran, tinjunya itu sudah menimbulkan angin yang menderu-deru. Kekuatannya benar-benar jarang ditemui. Tetapi, tiba-tiba laki-laki bercadar itu membentak. Tunggu dulu Tungfang Kiat segera menarik tinjunya kembali. Apakah kau sudah merasa gentar laki-laki bercadar itu tertawa terbahak-bahak gentar? Lucu. Aku justru ingin menasehatimu agar jangan menggunakan tenaga terlalu kuat, karena yang akan mendapatkan kerugian dirimu sendiri, bukan aku Tungfang Kiat juga ikut tertawa terbahak-bahak. Perhitunganmu tepat sekali rupanya sayangnya watak Tungfang Kiat agak pongah. Dia mengira lawannya takut menghadapi tenaganya yang begitu besar sehingga pura-pura menasehati. Pada saat itu, beberapa tokoh di dalam ruangan dapat melihat bahwa tenaga dalam laki-laki bercadar hitam itu tinggi sekali. Sedangkan Tungfang Goat saja tadi sudah kena batunya. Sedangkan ilmu silat mereka dua saudara tidak terpaut jauh. Bagaimana mungkin Tungfang Kiat sanggup menghadapi orang itu? Ada beberapa orang yang mengingat watak kedua saudara itu sebetulnya cukup baik. Mereka khawatir Tungfang Kiat akan mengalami kekalahan yang mengenaskan. Tungfang Heng, sudah hilah pertikaian yang tidak ada gunanya itu terdengar nasihat seseorang di antara kerumunan para tamu. Tapi Tungfang Kiat sudah merasa bangga dengan kehebatannya sendiri. Mana sudi dia mendengar peringatan orang lain. Sambil membentak lantang, sambutlah dia melancarkan pukulannya yang sempat tertunda tadi. Dia bukan saja tidak mengurangi tenaganya, bahkan ketika mengedarkan hawa murni dalam tubuhnya, dia menambah lagi beberapa bagian tenaga dalamnya untuk melancarkan serangan itu. Pukulan Tungfang Kiat terus meluncur menuju dada laki-laki bercadar hitam itu. Tapi orang itu hanya tertawa dingin. Pergelangan tangannya berputar, kemudian menjulur ke depan seakan hendak menyambut serangan lawannya. Kalau kau tetap tidak mau mengalah, jangan salahkan bila tubuhmu menjadi gumpalan daging teriak Tungfang Kiat lantang. Tinju Tungfang Kiat menggunakan tenaga sebanyak sembilan bagian. Dia melancarkan serangan itu kepada si laki-laki bercadar hitam, tetapi dia juga meminta orang itu menghindar. Hal itu membuktikan bahwa hatinya tidak tega sembarangan melukai orang. Juga membuktikan bahwa dia seorang manusia yang baik hati. Laki-laki yang bercadar hitam itu tidak dapat menahan diri tertawa geli mendengar perkataannya. Lengannya tiba-tiba menjulur ke depan. Gerak-gerak kedua orang ini bukan main cepatnya. Para tamu yang hadir di dalam ruangan belum sempat melihat jelas bagaimana kedua orang itu bergerak, tahu-tahu sudah terdengar suara mengaduh dari mulut Tungfang Kiat. Ketika mereka dapat melihat dengan jelas, rupanya kelima. Jari tangan si laki-laki bercadar hitam sudah berhasil menangkap tinju Tungfang Kiat dan meremasnya kuat-kuat. Tampak wajah Tungfang Kiat merah padam, tampangnya memang sudah jelek jadi semakin tidak enak dilihat. Mulutnya terus mengeluarkan suara rintihan. Laki-laki bercadar hitam itu tertawa dingin. Sekarang kau baru tahu rasa ucap laki-laki bercadar dengan tawa dingin. Tungfang Kiat berusaha memerontak. Kau menggunakan ilmu sihir mana masuk hitungan? Beranikah kau mengadu tenaga dalam dengan ku teriak Tungfang Kiat? Kalau ini bukan adu tenaga, adu apa namanya tanya laki-laki bercadar. Keringat dingin yang menetes dikening Tungfang Kiat seperti air hujan berasnya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Laki-laki bercadar hitam itu menjulurkan lengannya ke depan. Kelima jari tangannya merenggang. Tampak tubuh Tungfang Kiat yang tinggi besar laksana layangan putus terhuyung-huyung ke depan, tepat menghantam sebuah tiang penyangga. Boom! Suara itu memekakkan telinga. Ternyata tiang penyangga yang besarnya sepelukan manusia dewasa itu patah seketika karena terbentur tubuh Tungfang Kiat. Begitu tiang penyangga itu patah, terdengar suara derakan yang bergemuruh. Tembok bagian atas tiang itu pun runtuh seketika dan tampaklah sebuah lubang yang cukup besar. Kejadian itu menimbulkan kepanikan para tamu dalam ruangan itu. Tadinya para tamu yang hadir tidak ada yang mengetahui siapa laki-laki bercadar yang tiba-tiba muncul menghadang di depan pintu itu. Mereka juga tidak tahu apakah orang itu merupakan kawan atau lawan dari pihak tuan rumah. Tapi, saat ini mereka melihat laki-laki bercadar hitam itu sengaja mendorong tubuh Tungfang Kiat ke bagian tiang penyangga ruangan itu, sehingga patah dan tembok serta atapnya menjadi ambrol. Mereka pun segera sadar bahwa orang ini sengaja mencari perkara dengan pihak tuan rumah. Ketika mereka melihat kepada Seng Chin dan Seng Hoat, wajah kedua kakak beradik itu justru menyiratkan kegusaran. Siapa saudara bentak mereka serentak? Laki-laki bercadar hitam itu sama sekali tidak memperdulikan mereka. Dia melangkah maju setindak, ia mengibaskan lengan bajunya. Timbul angin kencang, dalam sekejap mata, seluruh puing-puing yang terjatuh karena ambrolnya tiga pengelari tadi langsung tersapu ke atas dan meyelusup keluar lewat celah wuungan yang terbuka. Bukan hanya tenaga dalamnya saja yang mengejutkan, bahkan kecepatan gerakannya juga sungguh mengagumkan. Benar-benar sebuah atraksi yang sulit ditemukan untuk kedua kalinya. Seng Chin dan Seng Hoat saling melirik sekilas. Baru saja mereka ingin mengatakan sesuatu, terdengar laki-laki bercadar hitam itu sudah mendahului. Harap saudara sekalian jangan pergi. Kedatanganku ke tempat ini, hanya karena sumpah yang pernah kucetuskan beberapa tahun yang lalu. Hal ini tidak ada kaitannya dengan saudara sekalian, karena itu kalian tidak perlu merasa takut mendengar kata-katanya, hati Seng Chin dan Seng Hoat langsung tergerak. Kalau begitu, kedatangan saudara memang khusus mencari kami berdua tanya Seng Chin yang bertindak sebagai wakil karena usianya lebih tua. Tidak salah. Kedatanganku kemari memang untuk mencari kalian berdua, dengus laki-laki bercadar dengan nada dingin. Kakak beradik keluarga Seng itu langsung tertawa panjang. Tidak ada yang lebih baik lagi kalau begitu. Entah ada kepentingan apa saudara mencari kami berdua pada saat itu, para tamu yang hadir di dalam ruangan sudah dapat menduga bahwa urusannya pasti luar biasa. Tetapi mereka tidak dapat menebak apa tepatnya. Mereka juga tidak dapat menduga asal usul laki-laki bercadar hitam itu. Kenyataannya dalam waktu yang singkat orang itu berhasil mengalahkan Tungfang Goat dan Tungfang Kiat dengan kera yang demikian hebat. Sejak semula para tamu sudah dapat menduga bahwa orang ini bukan tokoh sembarangan. Orang yang mempunyai kepandayan setinggi itu, umumnya kalau bukan pemimpin sebuah perkumpulan pasti ketua sebuah partai terkemuka di dunia persilatan. Sedangkan orang-orang itu, jalan tidak mengubah nama, duduk tidak mengubah marga. Semuanya dilakukan secara terang-terangan. Tidak ada satupun yang mempunyai kebiasaan mengenakan cadar hitam apabila tampil di depan umum. Karena itu, para tamu juga tidak dapat menebak siapa sebenarnya orang yang tiba-tiba muncul di dalam ruangan itu. Tiga tahun yang lalu, aku pernah mengucapkan sebuah sumpah berat. Tentu saja sumpah itu ada kaitannya dengan perkampungan keluarga Seng ini, kata laki-laki bercadar perlahan-lahan mendengar sampai di situ. Kedua kakak beradik dari keluarga Seng semakin tertegun perasaunnya. Tetapi mereka berusaha mengeraskan hatinya. Apa bunyi sumpah itu, bolahkah kami mengetahuinya? Tanya Seng Chin. Laki-laki bercadar itu tertawa terbahak-bahak. Tentu saja boleh. Tiga tahun yang lalu aku bersumpah untuk membantai habis-habisan seluruh keluarga Seng. Bahkan ayam ataupun binatang lainnya tidak boleh ada seekor pun yang tersisa hidup. Tentu waktu itu juga aku sudah melaksanakan sumpahku itu, tetapi tidak diduga ada dua ekor ikan yang terlolos dari jaring. Karena alasan inilah maka hari ini aku datang kembali ke perkampungan keluarga Seng ini, mendengar ucapannya, wajah para tamu yang hadir di dalam ruangan itu langsung berubah hebat. Bahkan ada beberapa orang yang tidak sanggup menahan diri sehingga mengeluarkan seruan terkejut. Serentak mereka berdiri, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau ditilik dari tampang mereka, seakan merasa khawatir nyawa mereka tidak dapat dipertahankan lagi apabila laki-laki bercadar hitam itu sampai turun tangan. Apalagi kedua kakak beradik dari keluarga Seng, kedudukan mereka saat itu justru tuan rumah yang diincar laki-laki bercadar hitam itu. Wajah mereka berubah pucat pasi. Meti mereka membelalak dan mulut terbuka lebar. Tapi sepatah kata pun tidak sanggup diucapkan. Ada salah seorang dari tamu yang hadir, justru lebih gawat lagi. Tampangnya kusut, seakan pikirannya rumit sekali. Tetapi dia tetap duduk di tempatnya tanpa bergerak sedikitpun. Lagi pula mimik wajahnya tampak menyiratkan perasaan ruangan itu menjadi sunyi. Keheningan terasa begitu mencekam. Kurang lebih setengah kentungan keadaan itu berlangsung. Akhirnya tampak licunju berjalan dengan terhuyung-huyung keluar dari kerumunan para hadirin. Isian Seng, apakah? Ih, hujin baik-baik saja tanyanya dari jauh. Tampaknya licunju sudah tidak dapat menahan perasaan hatinya, sebelum sampai di depan Ikihu dia sudah menanyakan keadaan Tao Ling. Ikihu hanya melirik kepadanya sekilas dengan tatapan dingin lama langkah ke depan dua tindak. Tangannya mengibas ke depan. Ser, ser. Dua batang anak panah kecil langsung meluncur keluar mengincar dada Seng Chin dan Seng Hoat. Anak panah kecil digunakan sebagai senjata rahasia sebetulnya tidak terhitung aneh. Lagi pula munculnya demikian tenang seperti kemalas-malasan. Tetapi suara desilan yang ditimbulkan oleh kedua batang anak panah itu justru menggetarkan hati para tamu yang hadir dalam ruangan itu. Kalau ada orang yang menutup mat mendengar suara itu, pasti tidak akan menyangka bahwa Ikihu menyambitkan dua bongkah batu besar kepada kedua kakak beradik keluarga Seng, bukan anak panah sekecil itu. Seng Chin dan Seng Hoat yang melihat musuh bebu yutan mereka tiba-tiba muncul, merasa seperti tidak berdaya. Tadinya semangat mereka menyala-nyala ingin mengumpulkan orang-orang gagah dan para pendekar kenamaan dari seluruh dunia bulim. Setelah itu berangkat menuju sebelah barat gunung Kunlunsan untuk mencari musuh besarnya di sana. Tetapi, ketika Ikihu muncul sendiri di hadapan mereka secara tidak terduga-duga, tanpa dapat ditahan lagi perasaan mereka seperti diguyur air dingin. Mereka berdiri di bagian paling depan sebagai cuan rumah. Melihat datangnya kedua batang anak panah kecil itu tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Sejak meninggalkan perkampungan keluarga Seng tiga tahun yang lalu, Seng Chin dan Seng Hoat sudah menduga akan adanya kejadian hari itu. Meskipun saat itu Ikihu sudah terkurung dalam rumah batu dan dikelilingi kobaran api, tetapi melihat kepandaian iblis itu, mereka khawatir Ikihu tidak akan sampai mati terbakar. Mereka juga sudah bisa menduga bencana yang akan menimpa seluruh anggota keluarga Seng. Ternyata, tidak lama setelah mereka meninggalkan perkampungan itu, di tengah perjalanan mereka sudah mendengar berita tentang pembantaian yang terjadi di keluarga mereka. Kedua orang itu takut Ikihu tidak mau melepaskan mereka berdua. Karena itu mereka melarikan diri sejauh-jauhnya dan akhirnya sampai di wilayah Biau. Di sana mereka menyembunyikan diri sambil berpikir care yang baik untuk membalas dendam. Di wilayah Biau, ternyata mereka berdua bertemu dengan seorang tokoh sakti. Akhirnya mereka berdua diterima sebagai murid. Orang itu memiliki kepandaian yang aneh dan tentu saja bukan golongan pesilat pasaran. Tapi, bagaimanapun mereka tetap saja tidak dapat membandingkan dirinya dengan kepandaian Ikihu. Sekarang, Ikihu hanya asal-asalan menyambitkan dua batang senjata rahasia. Namun kedua kakak beradik dari keluarga Seng itu sudah merasa bahwa mereka tidak sanggup melawan iblis itu. Justru di saat mereka berdua masih termangu-mangu kebingungan, tiba-tiba dari bagian belakang ruangan terdengar suara siulan yang melengking tinggi dan panjang. Kemudian dia disusul dengan suara debuman-debuman yang memekakkan telinga. Suara siulan yang disusul dengan suara debuman itu tadinya terdengar masih jauh sekali. Tetapi dalam sekejap mati suara itu sudah semakin mendekat. Lalu kedengarannya bahkan sudah berada di luar ruangan. Para tamu kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya kakak beradik Seng Chin dan Seng Hoat berdua yang tampaknya mengenali suara itu. Wajah mereka langsung berseri-seri semangat mereka terbangkit seketika. Serentak mereka melancarkan sebuah pukulan dengan maksud ingin menahan datangnya serangan kedua batang senjata rahasia tadi. Namun, justru di saat mereka melancarkan pukulannya ke depan, tiba-tiba kedua batang senjata rahasia yang tadinya bergerak perlahan-lahan itu mendadak berubah jadi cepat. Kedua kakak beradik Seng Chin dan Seng Hoat segera menggerakkan tubuh untuk menghindar ke samping. Tetapi karena disambitkan dengan penggerahan tenaga sakti, maka dua batang senjata rahasia itu, seperti makhluk hidup yang mempunyai mata. Ketika Seng Chin dan Seng Hoat menggeser ke samping, senjata rahasia itu pun membelok mengarah ke tubuh mereka. Seng Chin dan Seng Hoat sempat melihat kedua batang senjata rahasia itu memancarkan sinar hijau berkilauan. Hal itu membuktikan bahwa senjata itu mengandung racun keji. Hati mereka tergetar seketika. Cepat-cepat mereka melesat ke samping. Boom! Terdengar suara bergemuruh. Tampak kedua tembok ruangan itu jebol dan terlihat lubang yang besar. Debu-debu berterbangan. Cahaya keemasan menyilaukan mata. Sinarnya mirip pelangi yang melintas meluncur ke arah dua batang senjata rahasia tadi. Tering! Tering! Terdengar suara dempingan dua kali. Seiring dengan suara itu, kedua batang senjata rahasia tadi sudah terkurung di dalam cahaya keemasan itu. Dalam waktu yang bersamaan, terdengar Seng Chin dan Seng Hoat berseru. Suhu, apakah kau sudah sampai cahaya keemasan yang muncul tiba-tiba itu benar-benar mempunyai gerakan secepat kilat? Karena itu, para tamu tidak sempat melihat siapa atau benda apa yang datang itu. Begitu mendengar suara teriakan kedua kakak beradik dari keluarga Seng, mereka segera menolahkan kepalanya. Ketika melihat lubang yang besar itu, tanpa dapat dipertahankan lagi mereka serentak mengeluarkan seruan terkejut. Rupanya, dari lubang yang terbuka itu dapat dilihat bahwa tembok dinding tersebut bukan main tebalnya. Sekarang tembok itu sudah terkuak sehingga membentuk celah yang lebar. Dapat diketahui bahwa orang itu datang dengan kerum menerobos tembok dinding itu sampai jebol. Dengan demikian dia masuk ke dalam ruangan itu. Para tamu langsung teringat suara siulan yang melengking tinggi tadi, yang disusul dengan suara debuman yang memekakkan telinga. Semuanya terjadi dalam sekejap metu dan tahu-tahu sudah berada di bagian luar ruangan itu. Kecepatannya benar-benar mengagumkan. Sedangkan dalam waktu yang begitu singkat, apabila ingin menjebol dinding setebal itu, tentunya sudah dapat dibayangkan sampai seberapa tinggi tenaga dalam yang dikuasai orang itu. Saat itu, ketika para tamu menoleh ke arah cahaya keemasan itu, Tarempak Seng Chin dan Seng Hoat sudah berdiri di kedua sisi gulungan cahaya yang berkilauan. Sedangkan gulungan cahaya yang berkilauan itu, ternyata sebuah anglo emas yang berkaki tiga dan besarnya kurang lebih serangkulan dua orang dewasa. Tingginya lima cok dan ketiga kakinya besar-besar sebesar paha kerbau. Di bagian perut anglo itu terdapat ukiran-ukiran yang halus, laksana guratan-guratan kecil. Ketika diperhatikan dengan seksama, guratan halus itu mengeluarkan sinar yang berkerdipan, sehingga ukiran itu seperti bergerak-gerak. Tetapi anehnya, kecuali anglo, tempat memasak yang digunakan orang pada zaman itu, emas itu, mereka tidak melihat seorang pun. Para tamu yang hadir dalam ruangan itu menjadi bingung. Diam-diam mereka berpikir dalam hati, mungkinkah ada seseorang yang mengerahkan tenaga dalamnya mendorong anglo emas itu sehingga membentur dinding batu dan menjebolkannya? Kalau memang benar demikian halnya, mereka sungguh tidak dapat membayangkan kehebatan orang itu. Tepat di saat cahaya keemasan itu muncul dan mementalkan dua batang senjata rahasia melindungi kedua kakak beradik dari keluarga Seng, Licunju melihat sepasang mati Ikihu menyorotkan sinar yang aneh. Sejak mengetahui bahwa laki-laki bercadar hitam itu adalah Gin Leng Hiac yang Ikihu, sepasang mati Licunju tidak pernah beralih darinya. Karena itu Licunju juga sempat melihat sinar matanya yang aneh yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Bukan hanya matanya menyorotkan sinar ganjil, bahkan kakinya pun melangkah ke depan satu tindak. Tetapi, setelah maju satu langkah, dia cepat-cepat menyorot mundur kembali. Seakan ada suatu masalah yang membuatnya ragu dan tidak bisa mengambil keputusan untuk sesaat. Licunju jadi haran. Diam-diam dia berpikir dalam hati, kalau ditilik dari tampang Ikihu, tampaknya dia mengetahui asal usul Anglo Amas itu. Sebetulnya, perhatian Licunju terhadap Ikihu, hanya karena ingin mengetahui berita tawoling darinya. Persoalan lainnya, bagi Licunju tidak ada artinya sama sekali. Karena itu, dia juga hanya memikirkannya sepintas lalu saja. Di saat para tamu masih dilanda perasaan bingung, tampak Seng Chin dan Seng Hoat menjura serentak kepada Anglo Amas itu. Suhu, kau orang tua toh sudah sampai di sini, mengapa tidak keluar saja untuk bertemu muka dengan orang-orang gagah di sini? Mendengar kakak beradik keluarga Seng sekali lagi menyebut Suhu, para tamu baru teringat tadi mereka mengatakan bahwa guru mereka mendapat julukan Kim Ting Seng Jin, orang di atas Anglo Amas. Kemungkinan Anglo Amas itulah senjata yang biasa digunakan guru mereka. Seseorang yang bisa menggunakan benda seaneh itu sebagai senjata, tentu tampangnya juga gagah ibarat dewa. Karena itu, mereka jadi penasaran ingin melihatnya. Tetapi para tamu tidak melihat adanya orang asing di dalam ruangan itu. Hati mereka merasa heran. Justru ketika perasaan mereka masih bimbang, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang tajam dari atas Anglo Amas itu. Bagus. Coba kalian perkenalkan padaku mendengar suara itu berasal dari atas Anglo Amas, perasaan para tamu semakin bingung. Mereka segera menoleh ke arah sumber suara. Tampak di bawah Anglo Amas itu, di antara ketiga kaki yang besarnya seperti paha kebau, muncul seseorang. Ketika melihat orang itu, hampir saja para tamu tertawa geli. Tetapi mereka toh akhirnya tidak sanggup tertawa juga, hanya hampir tidak bisa menahan perasaannya saja. Rupanya bentuk tubuh orang itu tingginya kurang dari tiga cilok. Karena itu, meskipun sejak tadi dia berdiri di bawah Anglo Amas itu, tetap saja tidak ada yang memperhatikannya. Sebetulnya orang kerdil juga bisa mempunyai tampang yang berwibawa. Tetapi orang kerdil yang satu ini penampilannya justru menggelikan sekali. Bentuk tubuhnya bukan main kerdilnya, tetapi sepasang lengannya justru demikian panjang sehingga hampir menjuntai ke bawah tanah. Batok kepalanya bukan bulat seperti layaknya manusia tetapi panjul, sehingga lebih mirip monyet. Kalau cuma begitu saja, sebetulnya tidak terhitung menggelikan. Yang paling lucu, justru tampangnya yang sudah tidak karuan ditambah bentuk tubuhnya yang berbeda dengan manusia biasa, tetapi penampilannya malah kelewat rapi. Tidak mirip sedikit pun dengan para pendekar dunia bulim umumnya, justru lebih mirip dengan pejabat kelas tinggi atau menteri-menteri istana kerajaan. Umumnya para tokoh bulim memang kelihatan menaruh rasa hormat kepada para pejabat kerajaan, tetapi mereka menjaga jarak tertentu. Lagipula di dalam hati ada sedikit perasaan memandang rendah. Tokoh bulim yang penampilannya rapi dan keren, bukannya tidak ada. Hanya jumlahnya terlalu sedikit. Kim Sin Go Lim termasuk jumlah yang sedikit itu. Malah lebih banyak yang berkembang karena keanehwannya. Demikian pula julukan-julukan yang mereka dapatkan. Karena keanehwannya itu, orang itu menjadi pusat perhatian, juga menjadi ciri khasnya. Seperti orang kerdil yang menjadi guru Seng Chin dan Seng Hoat. Dia bukan saja lucu atau aneh tapi menggelikan. Bayangkan saja kalau pakaian kebesaran pejabat dipakai sehari-hari. Para tamu rasanya ingin tertawa, tetapi akhirnya tidak ada seorang pun yang tertawa. Hal itu karena mereka memandang Seng Chin dan Seng Hoat sebagai tuan rumah. Apalagi sikap mereka yang demikian hormat kepada si kerdil itu. Dan ilmu kepandayan kedua orang itu sudah sempat disaksikan oleh para hadirin. Boleh dibilang ilmu silat keduanya sudah tergolong kelas satu di antara generasi muda. Kalau ditilik dari tingkah laku mereka yang demikian menghormati gurunya, dapat diduga bahwa si kerdil itu bukan tokoh sembarangan. Te Chu menurut perintah terdengar ucapan Seng Chin. Sembari berbicara, dia langsung menunjuk kepada I Ki Hu. Chuan inilah yang disebut tokoh nomor satu dalam golongan lurus dan sesat, Ging Leng Hia Chiang I Ki Hu si kerdil itu mendengus satu kali. Sudah tahu. Eh, muridku. Pilihlah orang-orang yang kepandayanya tinggi dan namanya terkenal untuk dikenalkan kepada aku. Kalau satu persatu, kau sebut semuanya, mana aku bisa ingat begitu banyak kedua kakak beradik keluarga Seng segera mengiakan dengan penuh hormat. Diam-diam hati para tamu menggerutu, si kerdil itu benar-benar sombong. Di samping tindak tanduk I Ki Hu selama itu, namanya di dalam dunia bulim juga sudah demikian terkenal sehingga boleh dibilang tidak ada satupun tokoh dunia Kang. Oh yang tidak mengenalnya. Mungkin ada saja orang yang ilmunya lebih tinggi daripada orang I Li Hu, tetapi namanya pasti tidak begitu terkenal seperti dia. Mendengar nada bicara si kerdil, tampaknya dia masih menggerutu kalau nama I Ki Hu itu tidak cukup terkenal. Sampai-sampai kedua kakak beradik keluarga Seng sendiri merasa heran. Sedungkan para tamu yang hadir di situ sebagian besar juga tidak menaruh kesan baik terhadap Ki Hu, namun mereka merasakan bahwa si kerdil itu juga terlalu sombong. Namun, ketika para tamu menolahkan kepalanya menatap I Ki Hu, laki-laki bercadar itu seperti tidak ambil peduli. Dia masih berdiri dengan sepasang tangan disilangkan di depan dada. Orang lain tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya dalam hati. Saat itu, Seng Chin dan Seng Hoat menunjuk beberapa tokoh yang ada dalam ruangan itu dan memperkenalkannya kepada si kerdil. Yang diperkenalkannya tokoh-tokoh seperti Leng Chow A Sian Sing, tiga iblis dari keluarga Leng, Kim Sin Go Lin, dan beberapa tokoh lainnya. Tampak si kerdil itu mengernyitkan keningnya. Seng Chin cepat-cepat menunjuk kepada seorang Hwesyo tua yang masih segar bugar dan duduk dengan metu setengah terpejam. Yang ini adalah Hwesyo angkatan tertinggi dari Ngorgo Taisan, Bukong Taisu, mendengar ucapan Seng Chin si kerdil mendengarkan wajahnya dan memahuka sepasang matanya. Sepasang matanya menyorotkan sinar yang tajam berkilauan, sehingga membuat orang tidak berani menatapnya langsung. Tapi sepasang metu si kerdil hanya membuka sebentar, kemudian dipejamkannya kembali. Meskipun Chai He hanya orang gunung yang kasar, tetapi sering mendengar beberapa pen datang di wilayah kami yang menyebut nama Taisu, kata si kerdil. Lo Cheng sudah menyucikan diri, untuk apa nama besar? Pujian secuh hanya sia-sia saja, kata Bukong Taisu dengan nada tenang sambil merangkapkan telapak tangannya. Seng Chin mengedarkan pandangan matanya ke sekeliling dan memperkenalkan lagi beberapa tokoh terkemuka. Seperti pasangan suami istri Bok Chin Sian Sing misalnya. Si kerdil menunggu dan menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba dia menunjuk kepada Li Chun Ju. Siapa dia? Meskipun dia tidak lama lagi akan menjadi mayat, tapi kepandainya tidak sedikit. Mengapa kalian tidak menyebutkan namanya di hadapan kunada suara si kerdil itu begitu melengking dan tajam, sehingga memecahkan keheningan yang meliputi ruangan itu? Setiap orang dapat mendengarnya dengan jelas. Li Chun Ju yang mendengarnya, langsung terkejut setengah mati. Sebab dalam perjalanan tadi, ia belum tahu bahwa laki-laki yang mengenakan cadar hitam itu adalah Iki Hu, tapi pundaknya telah kena ditepuk sebanyak dua kali. Pada saat itu, Iki Hu juga mengatakan agar dia mencari kuburan yang disenanginya. Menilik makna ucapan itu, dia seperti ada keyakinan bahwa Li Chun Ju pasti akan mati. Tapi Li Chun Ju sendiri tidak merasakan ada sesuatu yang tidak wajar pada dirinya. Karena itu dia juga tidak ambil pusing. Dalam anggapannya, Iki Hu pasti hanya menggerta atau menakut-nakuti dirinya. Malah dia tidak memikirkannya sama sekali. Dia pun tidak mengingat bahwa dengan nama besar yang telah berhasil dipupuk selama itu, meskipun ia seorang tokoh sesat, tapi Iki Hu tidak mungkin semelarangan berbicara untuk menggertak seseorang. Sekarang, Li Chun Ju mendengar si Kerdil yang menjadi guru Seng Chin dan Seng Loat mengucapkan kata-kata yang artinya tidak jauh berbeda. Perasaannya menjadi bingung. Apalagi sejak semula dia sudah dapat melihat, meskipun tampang dan penampilan si Kerdil benar-benar menggelikan, tetapi tidak salah lagi pasti seorang tokoh berilmu tinggi. Dan orang seperti si Kerdil juga tidak mungkin semelarangan mengoceh tanpa alasan yang kuat. Li Chun Ju tidak menunggu sampai kedua kakak beradik keluarga Seng memperkenalkan dirinya lah segera menguap kerumunan orang banyak untuk berjalan ke depan. Kemudian dia merangkapkan sepasang kepalan tangannya menjura kepada si Kerdil. Cai Heli Chun Ju, tadi Tuan mengalahkan bahwa Cai Hai orang yang tidak lama lagi akan mati, dapatkah Tuan menjelaskan apa arti perkataan Tuan itu si Kerdil mengerlingkan matanya kemudian tertawa terkekeh-kekeh, kedua jalan darah di kanan-kiri pundamu sudah membayangkan warna kelabu. Hal itu membuktikan luka dalam yang kau derita parah sekali. Paling banyak kau niasi dapat hidup selama tiga hari, kau kira aku sengaja membohongimu sembari berjalan terus mendekati si Kerdil, beberapa kali Li Chun Ju menghimpun hawa murni dalam tubuhnya. Tetapi, biar bagaimana, dia tetap tidak merasakan ada apa-apa yang tidak wajar. Menunggu si Kerdil selesai bicara, hati Li Chun Ju sudah sembilan bagian percaya. Tetapi dia tetap tidak mengerti dengan kiri Kihau melukainya sehingga dia tidak merasakan apa-apa. Mengapa menurut si Kerdil, jiwanya tinggal tiga hari lagi bertahan di dunia ini? Tiba-tiba saja dendam kematian kedua orang tuanya, Jejak Taoling, semua yang masih ada hubungan dengan dirinya muncul di benak Li Chun Ju. Tidak lama lagi dia akan menginjak pintu neraka, hal ini membuat hati Li Chun Ju perih sekali. Justru ketika hatinya dilanda keperihan, sekonyong-konyong dia merasa seperti ada sesuatu yang mencekat di tenggorokannya, sehingga tanpa dapat mempertahankan diri lagi dia terbatuk-batuk. Setelah terbatuk-batuk beberapa kali, dia merasa tenggorokannya kering sekali. Sedangkan rasa pengat dalam hatinya semakin menjadi-jadi. Saat itu, Li Chun Ju tidak bimbang lagi, dia sadar bahwa dirinya telah terluka parah. Perlahan-lahan dia menegakkan tubuhnya dan membalik untuk menghadap kepada Iki Hu. Kemudian mendadak. Dia tertawa dingin. Walau kau menganggap kepandaianmu sudah ditaraf yang tinggi sekali, kau sulit meninggalkan keluarga Seng ini lagi ujar Li Chun Ju. Iki Hu tertawa terbahak-bahak. Tiga tahun yang lalu, sudah ada orang yang mengharapkan aku mati di perkampungan. Jadi cita-cita ini bukan kau yang memulainya, kedua kakak beradik keluarga Seng dapat mendengar dengan jelas kata-kata Iki Hu barusan. Api dendam yang tadinya terpaksa ditahan-tahan, kini meledak. Sehingga tanpa banyak tanya lagi mereka lalu mulai menyerang Iki Hu. Kedua kakak beradik itu sedang dihadapan para undangan yang sebagian besar tokoh-tokoh ternama di dunia Buen, tentu mereka tidak ingin menunjukkan kelemahan. Karena itu mereka tidak memencarkan diri, keduanya sama-sama maju kemudian mundur kembali. Saat itu Iki Hu sudah melangkah ke depan dan mengasongkan tubuhnya, kelima jari tangannya membentuk cakar dan dibentangkan ke kanan dan kiri terus meluncur untuk mencengkram. Ketika kakak beradik itu baru menyurut mundur, bahkan langkah kaki pun belum mantap, cengkeraman kedua Iki Hu sudah meluncur datang. Tampaknya sesaat lagi keduanya pasti akan tercengkeram oleh tangan Iki Hu tiba-tiba pandangan mata para hadirin disilaukan oleh kilatan cahaya keemasan. Boom! Anglo emas yang ada di samping si kerdil tampak terpental ke atas karena kibasan lengan baju si kerdil, kemudian meluncur turun mengincar batok kepala Iki Hu. Iki Hu segera mendongakan kepalanya. Dia memperhitungkan bahwa berat Anglo emas itu paling tidak ribuan kati. Lagi pula Raja Iblis tahu bahwa luncuran Anglo itu juga mengandung tambahan tenaga dalam si kerdil. Kalau kepalanya sampai tertimpa benda itu, biarpun tidak mati, tetap saja dia sudah menderita kekalahan sebelum bertarung. Karena itu, Iki Hu langsung menjulurkan tangannya ke atas. Cengkeramannya berubah menjadi hantaman. Fuh! Fuh! Dua kali Raja Iblis mengirimkan pukulan ke arahan Anglo emas itu. Ketika Iki Hu menjulurkan tangan untuk mencengkeram, jaraknya dengan kedua kakak beradik dari keluarga sang memang sudah dekat sekali. Maka dari itu, di saat cengkeramannya berubah menjadi hantaman, angin yang terpancar dari telapak tangannya demikian kencang, sehingga kedua kakak beradik dari keluarga sang tidak dapat mempertahankan diri lalu terpental ke belakang. Sedangkan Iki Hu yang berhasil mendesak kedua pemuda itu juga terjatuh. Dengan cepat dia mundur satu langkah dan menyambut datangnya Anglo emas dengan dua buah pukulan. Iki Hu bermaksud menahan serangan yang dahsyat dari benda itu. Kemudian dia akan melemparkan Anglo itu keluar dari ruangan untuk memamerkan kekuatan tenaga dalamnya. Namun, baru saja tangannya menyentuh bagian bawah Anglo, dia sadar bahwa tekanan benda itu begitu kuat. Diam-diam Iki Hu terkejut setengah mati. Raja Iblis itu segera mengerahkan tenaga dalamnya. Dengan sekuat-kuatnya dihantamnya Anglo itu agar terpental kembali ke belakang. Kekuatan tenaga dalam Iki Hu memang sudah mencapai tinggi, tapi tak urung juga ia kagum dibuatnya. Dia berpikir dalam hati orang itu benar-benar sesuai dengan duganya. Untuk sementara jangan mengadu kekerasan dulu. Iki Hu mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, kemudian mencelat mundur titik-titik jauh dua langkah. Pada saat itu juga, suara dengungan juga sudah sampai di luar pintu ruangan. Tampak bayangan berkelebat. Tiga orang lama berjubah kuning sudah berdiri di depan pintu ruangan itu dengan mati yang tajam berkilauan. Mereka mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, kemudian berhenti pada diri Li Chun Ju. Rupanya kaucu ada di sini, kata mereka serentak. Li Chun Ju memperhatikan dengan seksama, tampak salah satu di antara ketiga orang itu ternyata Coan Lun Ho Atong dari kuil di perbatasan Tibet, kuil gaiteng sedangkan dua yang lainnya juga lama tingkat senior dari kuil itu. Sebetulnya Li Chun Ju meninggalkan kuil gaiteng secara diam-diam, bahkan Coan Lun Ho Atong dan yang lainnya juga tidak tahu kalau dia sudah berhasil mempelajari setengah bagian kitab Leng Kain Polio yang berisi ilmu tingkat tinggi itu. Melihat ketiga lama dari kuil gaiteng ternyata sudah mengejarnya sampai di tempat itu, perasaan Li Chun Ju menjadi ruwet. Sikap Coan Lun Ho Atong dan kedua lama lainnya selalu sopan dan malah memanggilnya dengan sebutan kaucu apabila berada di hadapan umum. Tetapi sebetulnya, mereka sudah memperalat Li Chun Ju demi mengokohkan kedudukannya sendiri, agar beberapa lama tingkat senior bisa menguasai seluruh pengikut agama mereka yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Karena itu, Li Chun Ju sebenarnya bertentangan dengan mereka. Pada saat itu, tampaknya sebentar lagi akan terjadi dua maut antara Li Chun Ju dengan Iki Hu. Dengan demikian, kedatangan Coan Lun Ho Atong dan yang lainnya justru merupakan bantuan besar bagi Li Chun Ju. Mengingat hal itu, Li Chun Ju segera maju. Sungguh merepotkan kalian mencari aku sampai kemari Coan Lun Ho Atong menatap Li Chun Ju sekilas. Tiba-tiba mimik wajahnya berubah hebat, sekonyong-konyong dia menjulurkan tangannya. Tangan kanan lama itu menekan di pundak Li Chun Ju. Pemuda itu mendengar di telinganya menyusup suara yang lirih. Cepat edarkan hawa murnimu. Li Chun Ju segera menuruti perkataan lama tua itu. Dia merasa dari tangan Coan Lun Ho Atong yang menekan di bahunya terpancar tenaga dalam yang mengalir ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia merasa seluruh tubuhnya jadi nyaman. Sesaat kemudian Coan Lun Ho Atong baru melepaskan tangannya. Kau Chu, mari kita pergi. Kita toh orang yang sudah menyucikan diri, buat apa terjun ke dalam dunia ramai yang setiap hari selalu terjadi pertumpahan darah. Li Chun Ju tahu usia lama itu sudah tua sekali. Tenaga dalamnya sudah mencapai taraf tertinggi. Dia cepat-cepat berkata dengan suara lirih. Apakah keadaanku tidak apa-apa lagi tanyanya? Coan Lun Ho Atong mengernyitkan keningnya. Kedelapan nadi penting di kedua pundangmu telah digetarkan oleh seseorang dengan tenaga dalam yang mengandung hawaim. Karena tenaga dalam itu demikian lembut, meskipun sudah terluka parah, kau tidak merasakan apa-apa. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah secepatnya kembali ke kuil gaiteng istirahat dengan tenang dan dibantu dengan tenaga dalam kami beberapa orang selama satu-dua tahun, baru kau akan sembuh kembali. Li Chun Ju menarik nafas panjang lama renung sejenak. Tentu saja aku juga ingin pulang ke sana. Tetapi hari ini, aku justru membutuhkan tenaga kalian bertiga untuk menyelesaikan dulu masalah si Raja Iblis, Coan Lun Ho Atong saling memandang dengan keduarkannya. Mereka mengangguk-anggukan kepalanya. Sesaat kemudian mereka mengiringi Li Chun Ju masuk ke dalam ruangan itu. Ketika keempat orang itu terlibat pembicaraan, tidak banyak orang yang menaruh perhatian. Sebab Iki Hu dan Kim Ting Siong Jin bergebrak satu kali lalu masih berdiri di samping Ang Lo Emas itu. Para tamu menunggu dengan hati tegang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sampai sekian lama, memang mereka masih belum juga mengambil tindakan apa-apa. Hanya sepasang meti mereka saling menatap dengan tajam. Hal ini membuat suasana dalam ruangan itu jadi tegang. Dari serangan Ang Lo Emas tadi yang kemudian didorong dengan tenaga dalam Iki Hu, para hadirin sudah sadar bahwa kedua orang itu merupakan jago kelas satu di dunia bulim saat itu. Mereka juga sadar apabila terjadi pertarungan di antara mereka, maka pasti sangat menggetarkan. Karena itu pula, tanpa sadar para tamu sudah berdiri dari tempat duduk masing-masing dan menyurut mundur beberapa tindak. Di dalam ruangan tampak telah terbentuk lingkaran yang ukuran kelilingnya kurang lebih dua depa. Di tengah-tengah lingkaran terdapat Ang Lo Emas. Sedangkan di kedua sisi Ang Lo Emas itu berdiri sepasang laki-laki yang tinggi pendeknya terpaut jauh. Mereka berdua berdiri berhadapan untuk beberapa saat. Akhirnya terdengar Iki Hu berkata dengan nada dingin. Siapa julukan saudara aku tidak mempunyai si maupun nama. Hanya Ang Lo Emas ini yang menjadi lambangku, sahut Kim Ting Siong Jin dengan nada tajam. Dari mana kau mendapatkan Ang Lo Emas ini? Bolehkah kau memberitahukannya kepada ku Kim Ting Siong Jin mendengus dingin? Ketika tangannya yang terangkat ke atas digerakan, tahu-tahu Ang Lo Emas yang tertancap di dalam tanah sudah tercabut, lalu diangkatnya dengan sebelah tangan. Tidak boleh bentaknya dengan suara keras. Kaki si kerdil maju satu tindak. Dengan tiba-tiba dia mengayunkan Ang Lo Emas itu untuk menghantam dada Iki Hu gerakan Ang Lo itu tidak terlalu cepat, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya justru dahsyat sekali. Tadi Iki Hu tidak berani gegabah menahan luncuran Ang Lo Emas itu. Tetapi dia berpikir, apabila sekarang dia menghindar lagi, tentu pandangan para tamu terhadap dirinya akan berubah. Mereka pasti diam-diam menertawakannya dalam hati. Karena itu, dia segera menghimpun hawa murninya dan tidak menghindarkan diri setindakpun. Ang Lo Emas itu menimbulkan deruan angin yang kencang. Tampaknya sebentar lagi dada Iki Hu pasti terhantam benda yang beratnya ribuan kati itu. Tiba-tiba Iki Hu mengangkat tangannya. Kelima jarinya diranggangkan, kemudian mencengkeram ke arah Ang Lo Emas itu. Terang. Terdengar seperti suara benturan logam. Iki Hu berhasil mencengkeram pinggiran Ang Lo Emas itu. Bergegas dia menyalurkan tenaga dalamnya ke Ang Lo Emas itu. Ketika itu terdengar Kim Ting Siong Jin meraung murka. Tenaga dalamnya juga dipancarkan, tubuh kedua orang itu tampak tidak bergerak. Plak! 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 Suara itu tidak henti-hentinya. Batu hijau yang diinjak kedua orang itu retak. Bahkan batu-batu hijau lain yang jaraknya agak jauh pun ikut mereka menjadi jalur panjang. Hal itu membuktikan bahwa tenaga dalam keduanya benar-benar sulit dicari tandingannya. Keduanya mempertahankan diri sampai kurang lebih setengah kentungan, kemudian serentak mengeluarkan suara bentakan dan sama-sama mengangkat tangannya ke atas. Ketika itu, Ang Lo Emas pun meninggalkan tanah setinggi tiga ciok, serangkum tenaga yang dahsyat terus meluncur ke hubungan ruangan. Boom! Tampak langit iangit ruangan itu ambrol seketika. Dengan sekejap Ang Lo yang terangkat ke atas itu mereka tarik kembali. Ketika itu batu hijau yang mengalasi lantai ruangan itu amblas terhantam ketiga kaki Ang Lo yang sebesar paha kerbau. Tampak tubuh Ikihu berkelebat, tangannya masih mencengkeram pinggiran Ang Lo, dan dibawanya berputaran. Tiba-tiba tubuh Raja Iblis membungkuk sedikit, sepasang telapak tangannya langsung disilangkan. Seketika itu juga telapak tangannya berubah warnanya menjadi kemerah-merahan. Dalam sekejap dia sudah mendesak dan menghantamkan telapak tangannya ke depan. Para tamu yang hadir dalam ruangan itu mulai mencium samar-samar bawan mis darah. Kim Ting Song Jin terkejut melihat lawannya sempat menyurut mundur di saat dia mengerahkan tenaga dalam yang demikian dasyat, bahkan sekaligus melancarkan serangan kepadanya. Terdengar si kerdil mengeluarkan suara pekihkan yang aneh, seluruh panca inderanya bergerak-gerak sehingga membuat mimik wajahnya aneh sekali. Sepasang telapak tangannya membalik, dua pukulan dilancarkannya ke depan untuk menyambut serangan ikihu. Tenaga dalam yang terkandung dalam pukulan keduanya benar-benar mengejutkan. Bahkan tampak kedua orang itu masih akan berduel mati-matian setelah pukulan itu beradu. Para tamu yang menyaksikan sampai menahan nafas saking pegangnya. Tetapi, justru ketika dua pasang telapak tangan mereka sudah hampir saling membentur, tiba-tiba tampak ikihu sedikit menyurutkan tangannya. Tarikan tangan Raja Iblis itu seakan-akan menggunakan kesempatan yang sekejap itu untuk mengundurkan diri. Padahal sebetulnya, apabila kedua orang yang berilmu tinggi sedang mengadu pukulan, sama sekali tidak boleh menyurut mundur seperti itu, karena sama saja memberikan kesempatan bagi lawannya untuk mendahului menyerang. Meskipun seandainya tidak mati, pasti setidaknya sudah berada di bawah angin sehingga sulit lagi apabila ingin mengalahkan lawannya. Melihat ikihu menyurutkan tangan hati para tamu menjadi bingung. Tanpa dapat ditahan lagi mereka mengeluarkan seruan terkejut. Hampir bersamaan dengan suara terkejut yang tercetus keluar dari mulut para tamu, Kim Ting Siong Jin sudah mendesak ke depan sejauh setengah langkah. Jelas telapak tangannya pun menjulur maju beberapa cilk. Meskipun tinggi tubuhnya terpaut jauh, namun para hadirin dapat melihat bahwa ikihu sudah terkurung bayangan telapak tangan Kim Ting Siong Jin. Asal dia maju lagi selangkah, sudah pasti dada ikihu akan terhantam oleh pukulannya. Kim Ting Siong Jin yang melihat serangannya akan membuahkan hasil, sudah tentu merasa senang sekali. Namun, justru dalam waktu sekejap mata, ternyata perkembangannya jauh berbeda dengan bayangan setiap orang. Tampak tiba-tiba ikihu mencelat sedikit ke atas, telapak tangannya sudah ditarik kembali, jari tangannya menjulur ke bawah untuk menotok jalan darah di pundak Kim Ting Siong Jin, yang juga disebut si kerdil itu. Perubahan jurus yang dimainkan Raja Iblis benar-benar di luar dugaan setiap orang. Sepasang telapak tangan Kim Ting Siong Jin masih meluncur ke bagian dada ikihu. Untuk sesaat, bukan saja dia tidak dapat menarik kembali serangannya, lagi pula ketika ikihu mencelat sedikit ke atas, si kerdil langsung merentangkan kedua lengannya. Dengan demikian kedua pukulannya menjadi terbatas, walaupun bila dipaksakan dia masih bisa menghantam dada ikihu, tapi jalan darah terpenting di pundaknya juga tidak akan terlepas dari totokan si Raja Iblis itu. Kalau dibandingkan, tentu saja kedudukan Kim Ting Siong Jin yang justru iabih berbahaya daripada keadaan ikihu. Para tamu yang melihat dalam sekejap metu dapat terjadi perubahan sedemikian rupa, menjadi terkesima. Untuk sesaat mereka tidak sanggup mengeluarkan suara. Hanya terdengar suara tertawa panjang dari mulut ikihu. Dalam keadaan panik, Kim Ting Siong Jin menyurutkan tubuhnya ke bawah, sepasang telapak tangannya tetap menghantam kedada ikihu. Tapi dalam waktu yang bersamaan, sepasang jari tangan telunjuk ikihu juga sudah menotok di bagian pundaknya. Tampak kedua orang itu saling menyerang satu kali, kemudian memencarkan diri kembali. Setelah itu masing-masing menyurut mundur satu langkah. Wajah Kim Ting Siong Jin pucat palsi, tubuhnya terhuyung-huyung berkali-kali, urat-urat hijau di dahinya bertonjolan. Boom! Tampak tubuh si kerdil terpental ke belakang dan terhempas keras di atas tanah dalam posisi terduduk. Wajah ikihu juga pucat palsi, tubuhnya pun sempat terhuyung-huyung ke belakang kemudian bersandar pada sebuah tiang penyangga. Para tamu yang melihat keadaan itu, menyangka bahwa kedua-duanya sudah menderita luka yang parah. Tetapi kemudian terdengar lagi suara tawa panjang dari mulut kedua orang itu. Wajah mereka yang pucat pasti perlahan-lahan memerah, gerakan tubuh mereka laksana terbang, dari terpisah sekarang merapat kembali. Pandangan mata para hadirin berkunang-kunang, tahu-tahu keduanya sudah berdiri berhadapan dalam jarak setengah detaan. Perubahan yang mendadak itu kecuali beberapa tokoh tingkat tinggi seperti Bu Kong Taisu dari Ngorgo Taisan dan beberapa yang lainnya masih bisa melihat dengan tegas, para tamu yang lainnya justru merasa bingung. Mereka tidak mengerti mengapa kedua tokoh yang tampaknya sudah terluka parah itu, tahu-tahu dalam sekejap mereka sudah pulih kembali. Rupanya serangan yang dilancarkan kedua orang itu sudah mengenai lawannya masing-masing, bahkan Iki Hau yang meraih keuntungan. Karena, ketika Iki Hau melancarkan serangannya, dia sudah menghimpun hawa murninya di bagian dada dan bersiap mengadu kekerasan dengan pukulan Kim Ting Slong Jin. Karena itu pula, ketika pukulan Kim Ting Slong Jin mengenainya, dia sudah mengadakan persiapan. Meskipun pukulan itu mengandung kekuatan ribuan kati, tetapi dengan menghamburkan sedikit hawa murni, Raja Iblis masih dapat menahannya. Sedangkan di pihak Kim Ting Slong Jin, meskipun dalam keadaan panik dia sudah menyurutkan tubuhnya, tetapi totokan Iki Hau mencapai sasarannya juga. Hanya jaraknya saja yang meleset sedikit sehingga tidak tepat di jalan darah utama tubuh si kerdil itu. Namun, biarpun meleset sedikit, jalan darah dipunda seseorang justru merupakan urat nadi terpenting. Ketika berhasil mengenai tubuh lawannya, Iki Hau sudah yakin si kerdil itu akan terkulai di atas tanah. Walaupun tidak sampai mati, setidaknya terluka parah. Namun, kenyataannya tubuh si kerdil kuat luar biasa. Meskipun kedua totokan Iki Hau tadi hanya meleset sedikit saja dari urat nadi penting, sehingga bagian itu tergetar, tetapi tidak sampai mengalami kematian. Setelah mengatur pernafasan sejenak, kedua-duanya segera mencelat ke udara. Kalau dilihat sepintas lalu, keduanya seperti tidak mengalami luka sedikitpun, tetapi setidaknya sudah menderita kerugian karena hawa murninya terhambur tiga-empat bagian. Saat itu keduanya kembali berdiri berhadapan, tetapi tidak ada seorangpun yang bersedia turun tangan terlebih dahulu. Meskipun di saat mereka bergebrak tadi, tidak banyak jurus yang dikerahkan, namun menegangkan sekali. Untuk sesaat mereka masih menahan nafas menunggu kelanjutan duelnya. Meti mereka memperhatikan tengah harna tanpa berkedip sedikitpun. Di sudut ruangan, Li Chun Ju dan ketiga lama juga demikian halnya. Di bawah bantuan Choan Lun Ho Atong, Hawa Im yang membuat dirinya terluka untuk sementara sudah didesak ke bagian bawah ketiaknya. Dan kepengapan yang tadi dirasakannya pun sudah sirna dari dadanya. Tetapi saat itu, perasaannya malah jadi tertekan. Perasaan itu timbul bukan karena dia khawatir lukanya tidak dapat disembuhkan. Tetapi justru bingung bagaimana harus membuka mulut menanyakan keadaan Tao Ling setelah Iki Hu bergebrak dengan Kim Ting Siong Jin. Tidak salah, Tao Ling memang pernah menjadi kekasihnya dulu. Tetapi sekarang dia justru sudah menjadi istri Iki Hu. Berpikir sampai di sini Li Chun Ju tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik nafas panjang. Suara tarikan nafasnya tidak terlalu keras, juga tidak menarik perhatian orang lain. Baru saja tarikan nafasnya selesai, tiba-tiba dari bagian belakangnya terdengar seseorang menarik nafas juga. Suara tarikan nafas itu juga demikian irih sehingga tidak menimbulkan perhatian siapapun. Tetapi Li Chun Ju yang mendengarnya justru terkejut setengah mati. Li Chun Ju terkejut bukan karena tarikan nafas itu demikian pilu, tetapi karena dia mengenali tarikan nafas itu dilakukan oleh seseorang yang batinnya sangat menderita. Lagi pula dalam pendengarannya, tarikan nafas itu demikian tidak asing baginya. Sekonyong-konyong Li Chun Ju menolahkan kepalanya, tampak bayangan punggung seorang perempuan sedang melangkah gontai keluar dari ruangan. Ketika melihat bayangan punggung perempuan itu, sekali lagi hati Li Chun Ju tertegun. Bayangan punggung itu juga tidak asing baginya, tetapi juga seperti berbeda dengan bayangannya. Meskipun demikian, Li Chun Ju tetap mengambil keputusan untuk mengejarnya. Tanpa sempat mengucapkan sepatah katapun, tubuhnya sudah baik kelebat mengejar perempuan tadi. Baru saja dia melangkah satu tindak, Cho An Win Ho Atong yang duduk di sampingnya tiba-tiba menjulurkan tangannya mencegah Li Chun Ju. Kau Chu ingin melarikan diri lagi karena dicegah oleh lama tua itu, Li Chun Ju tidak bisa memerontak. Hatinya menjadi panik sekali. Kau tidak perlu khawatir, aku bukan hendak melarikan diri, Cho An Win Ho Atong menggeleng-gelengkan kepalanya. Kau Chu, kuil gateng tidak bisa berjalan terus tanpa dirimu, Li Chun Ju mendongakan kepalanya. Langkah kaki perempuan itu tampak ia lambat sekali, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Dalam sekejap metu dia sudah melewati pintu ruangan dan berjalan keluar. Melihat perempuan itu sudah sampai di pintu ruangan dan sebentar lagi akan keluar, hati Li Chun Ju semakin panik. Cho An Lun Ong, masa hal sekecil ini saja kau tidak percaya kepadaku? Kalau urusan ini sudah beres, maka seumur hidup pun aku mau tinggal di kuil gateng, dan tidak timbul lagi keinginan untuk menginjak dunia luar, Cho An Lun Ho Atong memperhatikannya sejenak. Boleh juga. Tapi, Li Kong Chu, biar bagaimana kau tidak boleh mengingkari ucapanmu sendiri, kalau dulu, kan kalian yang memaksa aku tinggal di sana. Tetapi kali ini aku yang menghendakinya sendiri, mana mungkin aku lari lagi Cho An Lun Ho Atong merenggangkan cekalannya, tubuh Li Chun Ju pun melesat secepat kilat menuju pintu ruangan itu, dan sesaat kemudian menghilang setelah memblok. Li Chun Ju melihat di hadapannya ada sebuah koridor panjang. Dan bayangan punggung gadis itu sudah mencapai ujung koridor itu, kemudian menghilang di tikungan. Cepat-cepat Li Chun Ju mengempos hawa murninya kemudian menjungkir balik di udara sebanyak dua kali. Dia melayang turun di ujung koridor, tetapi ketika dia sampai di tempat itu, bayangan punggung si gadis pun sudah hilang dari pandangan matanya. Li Chun Ju berlari keluar dari koridor panjang itu, dia sampai di sebidang tanah kosong. Rupanya tanah kosong itu tadinya sebuah taman, karena di sudut-sudutnya masih terlihat beberapa gunung buatan. Rupanya selama tiga tahun perkampungan keluarga Seng itu menjadi tempat tinggal para arwah penasaran atau dengan kata lain dibiarkan kosong tidak terurus. Meskipun setelah Seng Chin dan Seng Hoat kembali ke sana, mereka membangun kembali beberapa bagian yang hancur, tetapi ada sebagian lainnya yang belum sempat dibenahi. Karena itu, di dalam taman itu tumbuh rerumputan setinggi manusia. Begitu sampai di taman bunga itu, Li Chun Ju menghentikan gerakan kakinya dan memperhatikan keadaan di sekitarnya. Tetapi dia tidak melihat bayangan seorang pun. Hatinya semakin panik, setelah berhenti sebentar, dia menghambur ke dalam gerombolan rerumputan. Li Chun Ju bertekad harus menemukan perempuan itu, karena di ruangan tadi dia mendengar suara tarikan nafas, yang diakininya sebagai suara tarikan nafas Tao Ling. Ketika dia melihat bayangan punggung perempuan itu, memang terasa tidak begitu asing baginya, tapi rasanya tidak mirip dengan bayangan punggung Tao Ling. Di dalam gerombolan rerumputan itu, Li Chun Ju berputaran satu kali, tetapi dia tetap tidak menemukan seorang manusia pun. Untuk sesaat dia berdiri termanggu-manggu. Tiba-tiba tolingannya kembali mendengar suara tarikan nafas seseorang. Li Chun Ju segera menoleh ke arah sumber suara. Tampak di antara gerombolan rerumputan, ada sesosok bayangan yang bergerak-gerak, seakan sedang berdiri menunggunya. Jaraknya hanya dua depaan. Li Chun Ju tidak menghampirinya, dia hanya berkata dengan perlahan-lahan. Kalau tahu akhirnya akan seperti ini, mengapa dulu harus ada perjumpaan nada suaranya itu ditekan sedemikian rupa karena dia menahan gejolak batin, sehingga kata-katanya demikian tenang dan sama sekali tidak mengejutkan. Bayangan itu seperti tiba-tiba terguncang perasaannya. Tubuhnya tampak gemetar, kemudian menarik nafas panjang sekali lagi. Li Chun Ju tadinya tidak berani memastikan perempuan di hadapannya itu Tao Ling yang dirindukannya selama tiga tahun ini siang maupun malam. Karena dalam. Pandangannya bayangan punggung itu terlalu mirip dengan bayangan punggung Tao Ling. Itulah sebabnya Li Chun Ju hanya sembarangan mengungkapkan perasaan hatinya saja. Dia juga tidak menyangka kata-katanya itu akan memengaruhi perempuan itu sehingga tubuhnya gemetar. Setelah berhenti sejenak, Li Chun Ju maju beberapa langkah. Tao Ko Nio, kaukah itu perlahan-lahan perempuan itu membalikan tubuhnya. Meskipun jaraknya masih satu dipa lebih, lagi pula dihalangi gerombolan kerumputan, tetapi Li Chun Ju dapat melihat bahwa perempuan itu juga mengenakan sehelai cadar hitam untuk menutupi wajahnya. Melihat perempuan itu juga mengenakan sehelai cadar hitam, Li Chun Ju justru jadi tertegun. Sepanjang hari ini sudah beberapa orang bercadar yang ditemuinya. Pertama-tama Tao Heng Kan dan I Gi Ok Hang, setelah itu Gin Leng Hia Chiang I Ki Hu dan sekarang seorang perempuan yang diduganya sebagai Tao Ling. Untuk beberapa saat Li Chun Ju memandangi perempuan itu dengan termangu-mangu. Perempuan itu juga sedang menatap ke arahnya. Dua pasang metu bertemu pandang. Perasaan Li Chun Ju langsung tergetar. Tao Ling, kau adalah Tao Ling. Dari belakang tadi Li Chun Ju tidak berani memastikan perempuan itu adalah Tao Ling yang dicari-carinya selama ini. Tetapi ketika pandangan mati mereka bertemu, dia yakin bahwa dia memang Tao Ling yang menjadi pujaan hatinya. Ketika Li Chun Ju mengetahui Tao Ling sudah menjadi istri Gin Leng Hia Chiang I Ki Hu, entah berapa banyak ucapan yang ingin diutarakannya kepada gadis itu. Kadang-kadang di saat dia tidak dapat menahan kekesalan hatinya, dia akan berteriak sekeras-kerasnya seperti orang gila. Tetapi saat ini, ketika dia sudah berhadapan dengan Tao Ling, beribu-ribu perkataan seperti tercekat di tenggorokannya. Dia tidak tahu bagaimana harus mengutarakannya. Akhirnya, setelah berdiam diri beberapa lama, dia mengulangi kembali kata-kata yang sama. Kalau tahu akhirnya akan seperti ini, mengapa dulu harus ada perjumpaan perempuan itu kembali menarik nafas panjang. Dulu aku mana tahu akan begini akhirnya, sekarang apa lagi yang dapat ku katakan? Kau ini benar-benar, Li Chun Ju Maju lagi beberapa langkah, akhirnya dia benar-benar berhadapan dengan Tao Ling. Dulu, Tao Kou Niu pernah mengalami berbagai penderitaan bersama-sama denganku. Kami menghadapi segala rintangan yang hampir merenggut jiwa. Bahkan kami sudah pernah berjanji untuk sehidup semati. Tao Kou Niu, apakah kau tidak ingat lagi sembari berbicara? Sepasang mat celi Chun Ju tetap menatap perempuan itu lekat-lekat. Dia melihat dari sepasang matu yang jernih itu sudah menetes beberapa butir air mata. Ternyata Tao Ling tidak dapat menahan perasaan hatinya dan menangis terseduh-seduh. Ketika Li Chun Ju sudah menyelesaikan kata-katanya, dia pun menundukkan kepalanya dalam-dalam. Li Kong Ju, janji yang pernah kita ucapkan, mungkinkah sanggup aku melupakannya mendengar kata-kata itu? Li Chun Ju semakin yakin perempuan itu adalah Tao Ling. Cepat-cepat dia maju lagi satu langkah dan menggenggam tangan perempuan itu erat-erat. Tao Ling tidak memberontak, dia membiarkan tangannya digenggam oleh Li Chun Ju. Tampaknya dia pasrah. Keheningan meliputi kedua orang itu. Apakah kau masih membenci aku kata Tao Ling dengan suara lirih? Ketika mendengar ucapan Tao Ling tadi, Li Chun Ju tidak tahu bagaimana perasaannya saat itu. Otaknya bagai diselimuti awan tebal, dia hanya menggelengkan kepalanya dengan tampang kebodoh-bodohan. Tao Ling tertawa getir. Apakah kau dulu pernah membenci aku tanyanya lirih? Li Chun Ju menganggukan kepalanya. Betul. Tetapi sekarang aku tidak membencimu lagi. Aku tahu kau pasti terpaksa melakukan hal itu. Tao Ling kembali menarik nafas panjang-panjang. Sebetulnya, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Tetapi akhirnya aku tidak dapat menahan perasaanku. Ah, ku, sembari berkata. Dia mengerjap-mengerjapkan matanya. Kembali dua bulir air mat mengalir membasahi pipinya. Li Chun Ju menggenggam tangan Tao Ling raterat. Ling, biar bagaimanapun, kita sudah bertemu lagi. Aku mempunyai sebuah tujuan yang tenang sekali. Kita dapat hidup sampai tua di sana Ling Mu'ai. Ikutlah aku meninggalkan tempat ini. Mendengar kata-kata Li Chun Ju kembali tubuh Tao Ling tergetar. Dia melepaskan diri dari genggaman Li Chun Ju. Matanya menyorotkan sinar yang ganjil. Tidak, aku tidak dapat bersamamu lagi. Li Chun Ju jadi panik. Ling Mu'ai, kau toh menikah dengan Iki Hu karena terpaksa. Mengapa kau tidak menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan diri darinya? Tao Ling menatap Li Chun Ju lekat iekat. Tidak, Chun Ju, sebaiknya kau lupakan saja aku kata Tao Ling kemudian. Ling Mu'ai, kau pasti tahu kalau aku tidak sanggup melupakanmu. Mengapa kau tetap Tao Ling tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kata-kata Li Chun Ju? Kau tidak perlu berkata apa-apa lagi. Apa yang pernah terjadi dulu, anggap saja sebuah mimpi buruk tukas Tao Ling. Anggap saja sebagai mimpi buruk? Mengapa kau bisa berkata demikian? Semua itu toh sebuah kenyataan teriak Li Chun Ju. Sekali lagi Tao Ling menarik nafas panjang. Chun Ju, aku tidak dapat menemuimu lagi. Aku akan pergi sekarang. Tubuhnya berkelebat dan melesat keluar dari gerombolan rumput-rumput itu. Li Chun Ju tertegun sesaat. Kemudian dia berteriak keras-keras. Ling Mu'ai, kau tidak bisa pergi. Kakinya menghentak di atas tanah, lalu menerjang ke arah yang dituju Tao Ling. Tapi, belum lagi dia mendekati gadis itu. Tiba-tiba Tao Ling sudah membalikan tubuhnya dan jari tengahnya menjulur ke depan. Tahu-tahu dia sudah menotok jalan darah di bagian dada Li Chun Ju. Li Chun Ju sama sekali tidak menyangka Tao Ling akan turun tangan terhadapnya. Dia terlebih-lebih tidak menyangka Tao Ling akan menotok jalan darah penting di tubuhnya. Belum lagi gerakannya berhenti, jalan darahnya sudah tertotok. Hawa murninya tersumbat. Meskipun tidak sampai terluka, tetapi tubuhnya tidak dapat bergerak lagi. Terdengar Tao Ling lagi-lagi menarik nafas panjang. Chun Ju, aku sendiri sadar bahwa tidak mungkin menyuruhmu melupakan aku. Tapi, Li Chun Ju bagaimanapun kau harus melupakan aku, bukan hanya karena aku telah menjadi istri Iki Hu, lalu karena apa tetapi Li Chun Ju hanya dapat berteriak dalam hati, tidak dapat keluar sama sekali. Tampak Tao Ling menjulurkan tangannya. Kelima jari tangannya bergetar hebat. Perlahan-lahan dia mengelus pikpi pemuda itu. Setelah itu menarik nafas panjang lagi. Kemudian dia membalikan tubuhnya, gerakannya laksana terbang, dalam sekejap mati ia sudah menghilang dalam gerombolan rumputan. Sementara itu, sejak jalan darahnya tertotok, Li Chun Ju terus mengedarkan hawa murninya agar jalan darahnya dapat bebas. Tidak berapa lama setelah kepergian Tao Ling, Li Chun Ju sudah berhasil membebaskan totokan pada tubuhnya. Baru saja dia hendak melangkahkan kakinya mengejar Tao Ling, tiba-tiba dari ruangan depan berkumandang suara tawa yang aneh dan menyeramkan. Ketika dia meninggalkan ruangan depan, Iki Hu dan Kim Ting Siong Jun masih berdiri berhadapan tanpa mengambil tindakan apapun. Sekarang, tiba-tiba berkumandang suara tertawa yang demikian menggidikan hati dari dalam ruangan. Seharusnya suara tawa itu tercetus dari mulut salah seorang dari kedua tokoh tersebut. Tetapi suara tawa yang demikian tinggi dan melengking, yang mengejutkan itu justru bukan suara tertawa Iki Hu ataupun Kim Ting Siong Jin Li Chun Ju tertegun. Mungkinkah ada tokoh berilmu tinggi lainnya yang muncul di perkampungan keluarga Seng? Sekejap kemudian, dia berpikir, siapapun yang mendatangi perkampungan keluarga Seng, sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Yang penting baginya hanya mengejar Tao Ling. Baru saja dia berlari sejauh satu dipa lebih tiba-tiba dari belakangnya terasa ada serangkum angin yang berkesyur, segulung kekuatan melanda ke arah punggungnya. Hati Li Chun Ju tercekat, ketika dia menolehkan kepalanya, tampak Iki Hu sedang melesat keluar dari koridor panjang. Dengan gerakan tubuh seperti terbang, Raja Iblis itu sedang menerjang kepadanya. Li Chun Ju melihat orang yang menerjang ke arahnya ternyata Gin Leng Hia Chiang Iki Hu. Rasa terkejutnya jangan ditanyakan lagi. Dalam keadaan panik, pemuda itu masih menyadari kalau dia tidak mungkin sempat menghindarkan diri lagi. Pada saat itu gerakan tubuh Iki Hu melayang di permukaan tanah kurang lebih 4 cilok. Kedua tangannya berputaran, sehingga rumput-rumput liar yang ada di sekitarnya tertunduk karena hempasan angin yang terpancar dari kedua telapak tangannya. Dengan demikian berarti satu dipa di sekeliling Li Chun Ju telah diselimuti kekuatan pukulannya. Pemuda itu tidak mungkin dapat menghindarkan diri lagi. Dengan panik Li Chun Ju membungkukan tubuhnya. Telapak tangannya langsung membalik ke atas. Dia sudah mengerahkan tenaganya sebanyak 9 bagian, untuk menyambut pukulan Iki Hu dengan kekerasan. Baru saja telapak tangannya membalik keluar, di depan matanya sudah muncul dua gulung bayangan berwarna kemarahan. Li Chun Ju sadar, meskipun dalam tiga tahun belakangan dia sudah berlatih keras ilmu yang terdapat dalam setengah bagian kitab Lengken Polioke, sehingga kepandainya mengalami kemajuan pesat, tetapi kalau dibandingkan dengan si Raja. Iblis yang telah menggetarkan seluruh dunia persilatan ini, tentu saja bukan tandingannya. Ketika dia berpikir sampai di sini, situasinya sudah tidak memungkinkan baginya untuk mempertimbangkan lama-lama. Tampak tubuh Iki Hu bagai burung yang aneh menoke ke Li Chun Ju. Tampaknya sekejap lagi telapak tangan yang seperti berlumuran darah itu akan membentur pukulan Li Chun Ju. Bahkan pemuda itu juga samar-samar mulai mencium bau amis darah. Di belakang Iki Hu tiba-tiba berkumandang lagi segulungan suara tawa yang aneh. Suara tawa yang aneh dan menyelamkan itu persis sama dengan suara tawa yang berkumandang dari ruangan depan tadi. Yaitu suara tawa yang sempat membuat Li Chun Ju tertegun tadi. Suara tawa bergema, keadaan Li Chun Ju sedang kritis. Tampak sesosok bayangan melesat keluar. Tubuh orang itu juga melayang di permukaan tanah kurang lebih empat suok dan tau-tau melancarkan dua buah pukulan ke bagian punggung Iki Hu. Ketika itu Iki Hu sedang mengerahkan segenap kekuatannya dengan maksud ingin menghantam Mati Li Chun Ju dengan sekali pukulan. Kedatangan orang berjubah hitam itu membuat Iki Hu harus membalikan tubuhnya menghadapi lawan. Tampak tubuh Iki Hu masih melayang di permukaan tanah. Tiba-tiba berkelebat dan berjungkir balik ke belakang. Di saat menjungkir balik, sekaligus Raja Iblis itu mengempos hawa murni dalam tubuhnya. Sehingga dia dapat menjejakan kaki di atas tanah seketika itu juga. Dalam waktu sekejap mata, dia sudah mengadu pukulan dengan manusia berjubah hitam itu. Dalam keadaan yang demikian genting, Li Chun Ju berhasil meloloskan diri dari maut. Belum sempat dia melihat siapa manusia berjubah hitam itu, dari ujung koridor panjang terdengar suara desiran. Serp, serp, serp. Bayangan tiga orang lama dengan jubah kuningnya yang berkibar-kibar tampak berkelebat. Ternyata ketiga lama dari kuil gateng sudah menyusul tiba. Begitu sampai di tempat itu, ketiga orang lama langsung memencarkan diri mengambil posisi segitiga dan mengurung Ikihu serta manusia berjubah hitam di tengah-tengah. Sedangkan Ikihu dan manusia berjubah hitam itu, setelah beradu pukulan satu kali, langsung terlihat terhuyung-huyung dan masing-masing tergetar mundur satu langkah. Saat itu, Li Chun Ju baru sempat melihat tampang si manusia berjubah hitam. Tampak sepasang metal orang itu menyorotkan sinar yang tajam berkilauan. Dia mengenakan pakaian serbah hitam yang berkibar-kibar tertiup angin. Hal itu membuat dirinya tidak mirip seperti seorang manusia. Tetapi lebih mirip orang-orangan yang sering dipantekan di pematang sawah. Sedangkan hal yang membuat perasaan Li Chun Ju semakin bingung yaitu bagian wajah orang itu yang juga ditutupi sehelai cadar hitam. Hanya sepasang matanya yang terlihat dari dua buah lubang kecil di cadar itu. Tadinya Li Chun Ju tidak tahu siapa laki-laki berpakaian hitam itu. Tapi setelah melihat orang itu sanggup menyambut pukulan Iki Hau namun tidak terjadi apa-apa, hatinya langsung tergerak. Dia mulai dapat menduga orang itu pasti Hek Tian Mo Chen Sim Fu. Dalam waktu yang bersamaan, benaknya juga teringat suatu hal yang aneh. Sepanjang hari itu sudah lima orang bercadar yang ditemuinya. Dan sekarang identitas orang-orang bercadar itu sudah jelas. Mereka adalah ayah serta anak Iki Hau dan Iki Yok Hang, kedua kakak beradik Tao Heng Kan dan Tao Ling serta Hek Tian Mo Chen Sim Fu. Hubungan di antara kelima orang itu sangat rumit. Bukan keterangan yang dapat dijelaskan dengan satu dua patah kata. Tetapi mereka berlima justru pernah mempunyai tempat tujuan yang sama. Kelima orang itu pernah sama-sama menuju sebelah barat gunung Kunlun San lagi pula selama tiga tahun belakangan itu, secara misterius mereka menghilang dari dunia Kang O. Sampai hari itu, sekaligus kelima orang itu muncul kembali. Dan sepertinya tanpa bersepakat terlebih dahulu mereka sama-sama mengenakan sehelai cadar hitam untuk menutupi wajah mereka. Hanya sepasang meti mereka yang kelihatan. Seandainya mereka berlima telah bersepakat sebelumnya untuk sama-sama mengenakan sehelai cadar hitam sebagai penutup wajah, urusannya sudah cukup membingungkan. Tetapi kalau ditilik dari beberapa peristiwa yang telah terjadi, di antara mereka masih ada jarak yang memisahkan. Lalu mengapa si Raja Iblis Ikihu dan Hektian Mo yang namanya sudah demikian terkenal tidak bersedia menunjukkan raut wajah mereka? Li Chun Ju benar-benar tidak habis pikir. Meskipun dia sudah berhasil meloloskan diri dari maut, tetap saja dia tidak peduli. Dia ingin mengejar Tawoling. Baru saja tubuhnya bergerak, dia sudah dicegah oleh Chuan Lun Ho atau Kau Chu. Kita berempat bekerja sama mengurung kedua orang itu. Masalahnya gawat sekali, kata Ihama tua dengan ada lirih. Li Chun Ju tertegun. Apa urusannya denganku sementara keduanya berbicara, antara Ikihu dan Chen Simfu tampak terlibat perkelahian yang seru. Dalam waktu yang singkat mereka sudah memainkan tujuh-delapan jurus serangan. Tentu saja ada hubungannya. Sebaiknya Kau Chu jangan meninggalkan tempat ini Li Chun Ju benar-benar dibuat bingung oleh sikap mereka. Selama tiga tahun berdiam di kudil gateng, Li Chun Ju sudah dapat melihat bahwa Chuan Lun Ho Atong dan beberapa Ihama tua lainnya juga bukan golongan manusia baik-baik. Tetapi, mereka benar-benar menjauhkan diri dari keramaian dunia dan semua perbuatan mereka hanya demi kelangsungan kudil mereka. Dan sekarang tiba-tiba saja bisa timbulan niat mereka. Ingin bertarung melawan Ikihu dan Chen Simfu hal itulah yang membuat Li Chun Ju tidak habis pikir. Li Chun Ju terdiam sejenak. Belum lagi sempat dia memberikan jawaban, tahu-tahu telinga mereka kembali mendengar dasiran angin yang berkesiur. Tampak dua orang muncul dari balik gerombolan rumputan yang lebat. Kedua orang itu merupakan sepasang laki-laki dan perempuan. Siapa lagi kalau bukan Tao Hengkan dan Ikiok Hang? Wajah kedua orang itu tetap ditutup di sehelai cadar hitam. Ketika dua orang itu muncul, Raja Iblis dan Chen Simfu pun memencarkan diri. Cepat gebah ketiga makhluk aneh ini, kata Chen Simfu tiba-tiba. Tao Hengkan dan Ikiok Hang langsung mengiakan. Pergelangan tangan Ikiok Hang membalik, tiba-tiba timbul cahaya yang berkilauan. Pecut perak sudah tergenggam di tangannya. Secepat kilat gadis itu mengayunkan pecutnya ke arah Coan Lun Hoatong. Kecepatan gerakannya benar-benar sulit dicarikan tandingannya. Ilmu kepandayan Coan Lun Hoatong merupakan didikan dari Buddha Hidup dan Jewel. Sedangkan Buddha Hidup dan Jewel memperoleh ilmu kepandayannya dari setengah bagian kitab Lengken Poliok yang pernah dicatat isinya oleh Li Chun Ju. Pada dasarnya, dalam kuil gaiteng sebetulnya tidak ada pelajaran ilmu silat. Hanya sejak Buddha Hidup dan Jewel, baru ada didikan ilmu silat seperti yang didapatkan oleh Li Chun Ju. Jadi pada hakikatnya, ilmu mereka sealiran, bedanya tenaga dalam Coan Lun Hoatong, sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Hal itu tidak perlu diherankan, mengingat usianya yang sudah tua sekali dan jelas waktu latihannya juga lebih panjang. Sebetulnya kalau berbicara tentang ilmu silat, kepandayan Li Chun Ju justru lebih dalam daripada Coan Lun Hoatong. Lania tua itu hanya menang di tenaga dalamnya yang sudah tinggi sekali. Bahkan mungkin sudah sulit dicari tandingannya di dunia bulim. Ayunan pecut I Giok Hang menggunakan jurus yang benar-benar aneh. Tampaknya Coan Lun Hoatong tidak mengetahui bagaimana harus menghadapinya. Tetapi begitu ayunan pecut I Giok Hang sudah hampir mengenai tubuhnya, dengan cepat Coan Lun Hoatong menggeser tubuhnya sedikit dan mengangkat lengan jubahnya ke atas. Gerakannya itu sebetulnya tidak mengandung jurus apapun, yakni sembarangan saja. Tetapi tenaga dalamnya yang begitu dasyat menimbulkan hempasan angin yang kencang serta melanda ke arah I Giok Hang. Rangkuman tenaga lama tua yang dasyat ilu bukan saja menahan gerakan pecut I Giok Hang, tetapi hempasan anginnya bahkan membuat tubuh gadis itu terpental dan terhuyung-huyung ke belakang beberapa tindak. Tetapi akhirnya masih dapat berdiri lagi dengan mantap. Ketika I Giok Hang mengayunkan pecutnya, Tao Heng Kan juga sudah menghunus pedang. Tampak sinar berkilauan. Digetarkannya pedang itu beberapa kali kemudian ditikamkan kepada kedua orang lama lainnya. Dalam sekejap mata, terjadilah pertarungan yang sengit di antara ketujuh orang itu. Li Chun Ju memperhatikan dengan sepasang alis menjungkit ke atas. Meskipun dia tahu, kalau sampai Cho An Lun Ho Atong sudah turun tangan, pasti ada alasan yang kuat. Tetapi, urusan dunia bulim yang tiada habis-habisnya, rasanya tidak berarti apa-apa lagi bagi Li Chun Ju. Di saat ketujuh orang itu terlibat pertarungan sengit, diam-diam Li Chun Ju mengundurkan diri. Dia ingin mencari jejak Tao Ling. Namun, belum sempat dia mengundurkan diri terlalu jauh, meskipun dirinya sudah berada di dalam gerombolan rumputan yang lebat sehingga dia tidak dapat lagi melihat pertarungan yang sedang berlangsung, namun suara yang berkumandang dari tempat itu dapat terdengar dengan jelas. Dia mendengar I Ki Hu mengeluarkan suara siulan yang panjang sekali. Nada siulannya juga tinggi sekali sehingga melintasi udara terbuka. Dan belum lagi suara siulan itu lenyap, dari tempat yang tidak begitu jauh terdengar sehutan yang berupa siulan juga. Hal itu membuktikan bahwa suara siulan yang terdengar tadi merupakan kod rahasia antara I Ki Hu dengan seseorang. Memang tidak salah, sebab saat itu juga terdengar I Ki Hu berteriak dengan suara lantang. Hu Jin, cepat kau kemari aku datang segera ternyata suara Tawoling. Padahal Li Chun Ju memang ingin mencari Tawoling. Setelah mendengar suara gadis pujaannya itu, tentu saja perasaannya terguncang. Sedangkan suara Tawoling yang sebelumnya agak jauh sekarang sudah semakin dekat. Tampaknya tujuan gadis itu memang tempat pertarungan ketujuh orang tadi. Tubuh Li Chun Ju langsung berkelebat, dia segera menghambur ke depan. Setelah berlari kurang lebih 3-4 depa, dia sudah dapat melihat gerakan tubuh Tawoling yang laksana terbang. Gadis itu sedang melesat ke depan. Li Chun Ju tidak ingin kehilangan kesempatan itu. Kakinya menghentak di atas tanah, hawa murninya dihimpun, tubuhnya mencelat ke udara dan baru setengah jalan, dia berjungkir balik dua kali lalu melayang lurus ke depan untuk menghadang di depan Tawoling. Li Chun Ju yakin, apabila Tawoling sampai di arna pertempuran, mau tidak mau gadis itu pasti terlibat dalam pertarungan itu. Dan Li Chun Ju tidak ingin hal itu sampai terjadi. Karena dengan demikian, hilang lagi kesempatannya untuk berbincang-bincang dengan Tawoling. Itulah sebabnya dia menghalangi Tawoling mendatangi tempat pertempuran. Tetapi, karena dilanda kepanikan, Li Chun Ju mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyusul Tawoling. Dia lupa racun hawaim dalam tubuhnya belum sirna, hanya tertahan sementara oleh tenaga dalam joan lunho atong. Sedangkan dia sendiri juga harus menjaga diri baik-baik. Jangan sampai racun hawaim dalam tubuhnya membuyar kembali. Apabila terjadi demikian, maka lukanya bisa bertambah parah. Karena panik ingin mencegah Tawoling, Li Chun Ju tidak mengerahkan hawa murninya untuk mendesak racun hawaim di bawah ketiaknya. Baru saja dia berlari. Melesat ke depan beberapa depa, tiba-tiba dadanya terasa pengap. Mula-mula matanya berkunang-kunang kemudian menggelap. Hawa murni dalam tubuhnya terlepas dari kendali, tubuhnya yang sedang melayang di tengah udara jatuh terhempas di atas tanah. Pada saat itu, tubuh Li Chun Ju menjelat ke atas kurang lebih satu detaan. Setelah terhempas di atas tanah, dia berusaha untuk bangkit kembali. Tetapi dia tidak sanggup lagi. Li Chun Ju melihat Tawoling terus berlari ke depan. Hatinya semakin panik. Bergegas dia mengerahkan segenat kemampuannya untuk berteriak. Ling Muai teriaknya. Gerakan tubuh Tawoling melambat, kemudian dia membalikan tubuhnya, tepat di saat Li Chun Ju jatuh di atas tanah. Tawoling jadi tertegun. Dia berniat menghambur kembali untuk melihat keadaan Li Chun Ju. Hu Jin teriak Iki Hu. Dengan perasaan bingung, Tawoling mengiakan sekedarnya. Mengapa kau masih belum datang juga, Hu Jin? Apakah telah terjadi sesuatu padamu? Teriak Iki Hu kembali. Belum lagi Tawoling memberikan jawaban, Li Chun Ju sudah memberontak. Tawoling berdiri di tempatnya persis seperti sebuah patung. Li Chun Ju sedang memanggilnya, Iki Hu juga sedang memanggilnya. Kalau menurut keinginan hatinya, tentu dia akan berlari menghampiri Li Chun Ju untuk melihat keadaannya. Tapi, di pihak yang lain, dia sudah menjadi istri Iki Hu. Bagaimanapun dia harus menuruti perkataannya. Tampak Tawoling berdiri tanpa bergeming sedikit pun karena perasaannya diliputi kebimbangan untuk mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan keadaan Li Chun Ju saat itu sudah kritis sekali. Kepalanya pusing tujuh keliling. Pandangan matanya berkunang-kunang seakan-akan ada ribuan bintang di depan pelupuk matanya. Dia merasa tubuhnya seperti berada di tempat yang tinggi sekali dan diayun-ayunkan dengan cepat. Dia tahu apa yang dirasakannya disebabkan karena racun hawaim sudah membuyar, persis seperti saat dia terkena tepukan Iki Hu. Malah boleh dibilang lukanya jauh lebih parah dari sebelumnya. Li Chun Ju menyadari bahwa kemungkinan saat itu dia harus mengorbankan selembar jiwanya di perkampungan keluarga Seng. Pada saat itu, sebetulnya Li Chun Ju sudah menganggap kematian bukanlah hal yang patut disesalkan. Namun masih ada satu hal yang terus menggelayuti pikirannya. Yakni, mengapa Tawoling meminta ia meninggalkannya dan melupakannya? Sebetulnya apa sebabnya? Itulah sebabnya, Li Chun Ju terns memerontak. Namun suaranya sudah semakin melemah. Matanya menatap bayangan tubuh Tawoling yang samar-samar. Tau, kau titik Nio, benarkah kau tidak sudi datang kemari sedangkan saat itu, perasaan hati Tawoling bukan main perihnya. Mendengar kata-kata Li Chun Ju, hatinya seperti disayat-sayat oleh pisau yang tajam. Air matanya tidak tertahankan lagi, tubuhnya bergetar. Tawoling menangis terseduh-seduh dan akhirnya kalah dengan perasaannya sendiri. Perempuan itu membalikan tubuhnya dan menghambur ke arah Li Chun Ju. Dia menelungkup di atas dada pemuda itu dan menangis sesenggukan. Chun Ju, ucap Tawoling. Pikiran Li Chun Ju sudah setengah sadar setengah tidak. Dia merasa bulir-bulir air matel, Tawoling yang sebesar kacang kedelai menetes membasai wajahnya. Dengan susah payah pemuda itu berusaha membuka matanya. Dia melihat metel, Tawoling yang bening, seperti sungai sedang dilanda banjir. Tetapi wajahnya masih ditutup dengan sehelai cadar. Dengan gemetar Li Chun Ju mengulurkan tangannya Ling Moai. Ah, akhirnya kau datang, Ju, ka, Tawoling masih sesenggukan. Tidak ada sepatah katapun yang sanggup diucapkannya. Tangan Li Chun Ju perlahan-lahan mendekati wajah perempuan itu. Ling Moai izinkan, ah, kumi, liat, mu, seka, lilak, gi sembari berbicara, tangan Li Chun Ju yang gemetar semakin mendekat. Maksudnya ingin menyebab cadar di wajah itu. Tetapi ketika jari tangan pemuda itu baru menyentuh kain cadar, Tawoling seperti orang yang tiba-tiba dipatuk ular berbisa. Cepat-cepat dia memalingkan wajah. Ling Moai, kau teriak Li Chun Ju dengan nada pilu. Tawoling berjongkok di sampingnya dengan sepasang tangan mendekat wajahnya. Tepat pada saat itu, terdengar Iki Hu berteriak kembali, Hujin, apa yang sedang kau lakukan teriaknya? Tiba-tiba Tawoling bangkit dari jongkoknya. Matanya memandang Li Chun Ju sekejap. Dia melihat wajah Li Chun Ju yang pucat pasi, nafasnya sudah demikian lemah. Tawoling menarik nafas panjang-panjang. Dia tidak memberi sahutan atas teriakan Iki Hu tadi. Seakan-akan dalam sesaat dia sudah mengambil keputusan. Dia membungkukan tubuhnya, diangkatnya Li Chun Ju ke atas pundaknya, kemudian dibawanya berlari meninggalkan tempat itu. Li Chun Ju mendengar suara angin yang berkesiur. Kepalanya terasa pusing tujuh keliling. Dia juga tidak tahu di mana dirinya sekarang berada. Sesaat kemudian, baru terasa Tawoling menghentikan gerakan kakinya. Begitu terhenti, dia pun tidak ingat apa-apa lagi. Entah berapa lama sudah berlalu, perlahan-lahan Li Chun Ju baru tersadar kembali. Tampak keadaan di hadapannya begitu remang-remang. Ada sesosok bayangan yang bersandar di samping tubuhnya. Suara nafasnya dapat terdengar oleh Li Chun Ju. Li Chun Ju masih juga tidak mengetahui di mana dirinya berada. Dia berusaha menggelengkan kepalanya beberapa kali. Ling Muai, kaukah itu bayangan itu tiba-tiba saja memutar dan menghadap keluar. Tidak ada sahutan sedikit pun Li Chun Ju merasa tubuhnya demikian lemas sehingga tidak ada tenaga sedikit pun untuk bergerak. Dipaksakannya dirinya untuk mengatur pernafasan. Dia baru merasakan nyaman. Racun hawaim yang diselusupkan Ikihu ke dalam tubuhnya seperti tiba-tiba menghilang entah kemana. Diam-diam Li Chun Ju merasa heran. Karena dia tahu tenaga dalam Ikihu sudah mencapai taraf yang tinggi sekali, racun hawaim yang didesak ke dalam tubuhnya tidak mudah dipunahkan. Tetapi sekarang dia justru tidak merasakan apa-apa. Sungguh suatu hal yang tidak masuk akal. Li Chun Ju merenung sejenak. Ling Muai, mengapa kau diam saja Li Chun Ju menyapa dua kali berturut-turut. Tampak bayangan itu meninggalkan dirinya. Dengan terhuyung-huyung bayangan itu berdiri, lalu berjalan menuju luar goa. Ketika bayangan itu berdiri, Li Chun Ju sudah yakin orang itu memang Tao Ling. Pada saat itu tubuhnya belum dapat bergerak sedikit pun, dia hanya dapat memanggil dengan suara lirih. Ling Muai. Ling Muai panggilnya. Tapi Tao Ling seperti tidak mendengar panggilannya, kakinya tetap melangkah ke depan. Kalau melihat langkah kakinya ketika berjalan, mirip dengan orang yang mabuk berat. Li Chun Ju sama sekali tidak tahu apa yang terjadi ketika ia tidak sadarkan diri. Semuanya membingungkan. Karena itu dia juga tidak tahu mengapa langkah kaki Tao Ling bisa seperti orang mabuk. Hati Li Chun Ju merasa penasaran. Dia melihat Tao Ling berdiri di mulut goa dengan sebelah tangan menumpu dinding goa itu. Perlahan-lahan pemuda itu menolahkan kepalanya. Meskipun keadaan di dalam goa gelap gulita, tetapi dia masih dapat melihat kalau sepasang metal, Tao Ling menyorotkan sinari yang ganjil. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya Li Chun Ju memerontak untuk bangkit. Tetapi meskipun bagaimana dia berusaha, tetap saja kekuatannya tidak ada. Bahkan, jari tangannya pun tidak sanggup diangkat. Keadaannya saat itu, seperti tertotok jalan darah lemasnya oleh seseorang. Baru saja Li Chun Ju ingin memanggil kembali, tiba-tiba dia mendengar mulut Tao Ling mengeluarkan suara rintihan. Tubuhnya terhuyung-huyung, bluk. Ternyata Tao Ling terjatuh. Perasaan Li Chun Ju bukan main paniknya. Namun dia tidak tahu apa yang dilakukan. Rasa terkejutnya jangan ditanyakan lagi. Ling Muai, kenapa kau teriak Li Chun Ju? Li Chun Ju terus memanggil, sampai setengah kentungan lamanya, tapi Tao Ling tetap terkulai di depan mulut gua wa. Li Chun Ju semakin bingung. Akhirnya dia hanya dapat memaksakan perasaannya agar tenang. Perlahan-lahan ia pejamkan matanya, diaturnya pernafasannya, dan diedarkannya hawa murninya ke dalam seluruh tubuh. Dia berharap dengan demikian dia dapat bergerak serta dapat berjalan ke mulut gua untuk melihat apa yang terjadi pada diri Tao Ling. Begitu dia mengedarkan hawa murninya, seluruh tubuhnya langsung terasa nyaman. Tenaga dalamnya dengan deras menerjang ke 72 jalan darah dalam tubuhnya. Sampai dia merasa adanya cahaya yang menembus ke dalam gua, dia langsung berteriak sekeras-kerasnya kemudian mencelak bangun. Gerak-geriknya sudah tidak beda dengan orang yang sehat. Setelah berhasil mencelak bangun, Li Chun Ju langsung menghambur ke mulut gua wa. Tampak di luar gua, cahaya keemasan mulai menyinar, tanda hari sudah menjelang pagi. Dia juga tidak sempat memperhatikan keadaan di sekitarnya. Bergegas dia menengok keadaan Tao Ling. Tampak sepasang metal, Tao Ling memejam rat-rat. Nafasnya lemah sekali. Li Chun Ju menjulurkan tangannya. Dia menggenggam pergelangan tangan Tao Ling. Tetapi baru saja tangannya menyentuh kulit perempuan itu, hatinya langsung tercekak. Rupanya pergelangan tangan Tao Ling dingin sekali seperti bongkah batu es. Keadaan seperti itu persis seperti orang yang terserang racun hawaim. Saat itu juga, Li Chun Ju sudah bisa menebak kira-kira apa yang terjadi pada dirinya. Tentunya Tao Ling membawa lari dia dari perkampungan keluarga Seng. Kemudian dia lepakannya di gua itu. Tao Ling menotok jalan darah lemasnya lalu menggunakan tenaga dalamnya menyedot racun hawaim dari tubuhnya sehingga menyalur ke tubuh perempuan itu sendiri. Itulah sebabnya dia mendapatkan dirinya sudah pulih seperti sedia kala. Tapi Tao Ling justru menggantikannya menerima racun hawaim itu. Dan karena racunnya kambuh, Tao Ling tidak sanggup mempertahankan diri lalu terkulai pingsan di mulut gua wa. Membayangkan sampai di sini, perasaan Li Chun Ju seperti disayat sembilu. Air matanya mengalir dengan deras. Ling Mo Ai, untuk apa kau niye lakukan semua ini? Ai, untuk apa kau melakukan semua ini gumamnya? Sembari berbicara, dia menggendong tubuh Tao Ling. Perlahan-lahan dia berjalan keluar gua wa. Tampak di bawah sana air laut beriak-riak. Dia sendiri berada di pinggir jurang yang terjal tingginya puluhan depa. Di bawahnya terdapat lautan yang luas. Li Chun Ju teringat tiga tahun yang lalu, ketika perahu yang ditumpangi mereka terbelah menjadi dua bagian. Setelah itu dia bertemu dengan Tao Ling di sebuah pulau yang tandus. Mengingat hal itu, perasaannya semakin sedih. Perlahan-lahan dia menurunkan Tao Ling di atas rumputan. Pada saat itu matahari sudah mulai terbit. Li Chun Ju menjulurkan tangannya untuk menyingkap cadar penutup wajah Tao Ling. Saat itu juga, perasaannya langsung tertegun, tanpa dapat dipertahankan lagi dia menyurut mundur satu langkah. Tadinya Li Chun Ju bermaksud menyingkap dulu cadar di wajah Tao Ling baru menyadarkannya. Apabila Tao Ling benar-benar menyedot hawaim di tubuhnya, tentunya jiwa perempuan itu sulit diselamatkan lagi. Seandainya mereka berdua sama-sama menceburkan diri ke dalam lautan yang ganas, rasanya tidak ada yang perlu disesalkan lagi. Tetapi, begitu Li Chun Ju menyingkap cadar penutup wajah Tao Ling, kemudian memperhatikannya, dia langsung terkejut setengah mati. Rupanya yang ada di balik cadar itu bukan wajah Tao Ling, malah selembar wajah yang tidak ada miripnya dengan manusia normal. Tampak di atas wajah itu penuh dengan garis-garis urat berwarna merah, boleh dibilang seluruh wajah itu dipenuhi dengan urat merah yang bertonjolan, seperti ada puluhan ekor ulat yang menempel di wajah itu. Begitu jeleknya sehingga sukar dilukiskan dengan kata-kata. Dengan termangu-mangu Li Chun Ju berdiri beberapa saat. Dia teringat kembali semua yang berkaitan dengan pertemuan mereka. Dia teringat kembali ketika dia ingin melihat wajah Tao Ling, tetapi ketika ujung jari tangannya baru menyentuh cadar penutup wajahnya, Tao Ling langsung memalingkan kepalanya. Sekarang, boleh dibilang dia sudah mengerti apa sebabnya. Selama tiga tahun menghilang dari dunia Kang Ou, Tao Ling tentu mengalami suatu hal yang mengerikan. Itu pula yang menyebabkan selembar wajahnya jadi cacat sedemikian rupa. Sekarang dia juga mengerti mengapa Tao Ling menolak ketika ia mengajaknya hidup bersama-sama di Kulil Gaiteng Li Chun Ju memandangi selembar wajah Tao Ling yang mengerikan itu. Lambat laun, dia mulai dapat melihat sebongkah hati Tao Ling yang sudah melalui berbagai penderitaan dan yang paling penting masih begitu mencintainya. Mengingat hati Tao Ling yang demikian sempurna tiba-tiba saja dia merasa wajah Tao Ling masih cantik seperti sedia kalah. Perlahan-lahan dia membungkukan tubuhnya dan mengecup sekilas wajah Tao Ling yang tadi sempat membuatnya terkejut setengah mati. Kemudian, dia mengenakan lagi cadar hitam itu di wajah Tao Ling. Setelah itu termangu-mangu lagi sejenak, akhirnya dia baru menepuk perlahan-lahan jalan darah di ubun-ubun kepala gadis itu. Jalan darah di ubun-ubun kepala merupakan jalan darah paling ajaib di tubuh manusia yang berhubungan dengan seluruh jalan darah lainnya. Biar bagaimanapun parahnya luka yang dialami seseorang, tetapi asal jalan darah di ubun-ubun kepalanya ditepuk perlahan-lahan, kesadarannya dapat pulih kembali. Namun tentu saja tidak untuk jangka waktu yang panjang. Hal itu seperti pertolongan darurat pada saat yang kritis. Setelah jalan darah di kepalanya ditepuk oleh Li Chun Ju, Tao Ling mengeluarkan suara rintihan dari mulutnya dan perlahan-lahan membuka matanya. Li Chun Ju menggenggam tangan perempuan itu erat-erat. Dalam hati Li Chun Ju, Tao Ling masih seorang gadis cilik seperti pertama kali mengenalnya dulu. Ketika membuka matanya, Tao Ling mendapatkan Li Chun Ju bersimpuh di sampingnya dan sedang menggenggam tangannya rat-erat. Tubuh Tao Ling langsung tergetar. Ling Muai, buat apa kau melakukan hal ini kata Li Chun Ju cepat. Tao Ling tertawa getir. Dia memejamkan matanya kembali untuk mengatur pernafasannya. Chun Ju, aku toh tidak ada artinya lagi hidup, Li, dunia ini, kau tidak titik perlu memperdulikan aku Li Chun Ju tersenyum. Ling Muai, kau tidak usah mengatakan apa-apa lagi. Kalau kau masih berbicara terus, aku akan menyedot kembali racun hawaim yang ada dalam tubuhmu, sepasang matah, Tao Ling mulai menyiratkan senyuman. Kau masih saja nakal seperti dulu. Benar-benar Li Chun Ju membungkukan tubuhnya lalu dipondongnya tubuh Tao Ling. Perlahan-lahan dia berjalan ke depan. Kemana kau akan membawa aku tanya Tao Ling cepat. Tempat yang aku katakan sebelumnya. Asal sudah sampai di sana, lu kamu pasti akan sembuh. Kita juga bisa melewati seumur hidup dengan tenang, Tao Ling berusaha memerontak. Tidak, Chun Ju. Aku tidak bisa, Li Chun Ju berusaha menenangkan perasaan hatinya sendiri. Ling Muai, semuanya sudah aku ketahui. Kau tidak perlu menolak permintaanku kata Li Chun Ju dengan tenang. Tao Ling tertegun. Apa yang kau ketahui? Bagaimana mungkin sinar matanya masih menyorotkan perasaan hatinya yang bingung? Li Chun Ju tersenyum kembali. Ling Muai, tadi aku sudah menyingkap cadar penutup wajahmu. Tao Ling menarik nafas panjang. Chun Ju, kau salah. Saat itu, ganti Li Chun Ju yang merasa bingung. Langkah kakinya pun terhenti. Apakah, bukan karena wajahmu yang cacap? Maka kau tidak bersedia hidup bersama dengan ku. Tao Ling memaksakan dirinya turun dari pondongan Li Chun Ju dan bersandar di sebuah batu besar. Bukan karena wajahku ini, perasaan Li Chun Ju jadi gelisah. Ling Muai, katakanlah, kalau begitu, karena apa tau Ling menundukkan kepalanya. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Chun Ju, biar bagaimanapun aku toh tidak bisa hidup lebih lama lagi. Lebih baik tidak usah dibicarakan saja, begitu paniknya Li Chun Ju sampai-sampai dia menghentakan kakinya di atas tanah keras-keras. Baik, tidak kau katakan juga tidak apa-apa. Pokoknya aku akan membawamu ke Kulil Gateng di sana pasti ada care untuk menyembuhkanmu. Paling-paling seluruh kepandayanmu akan musnah. Tapi kita toh tidak bermaksud terjun lagi ke dunia Kang Ou. Kita justru dapat melewati seumur hidup kita dengan tenang. Tao Ling tertawa terkekeh dua kali. Suaranya keras sekali sehingga seperti orang yang sudah tidak waras. Kau benar-benar keras kepala, baiklah aku akan mengatakannya kepadamu. Li Chun Ju benar-benar tidak habis pikir mengapa Tao Ling tidak bersedia hidup bersamanya. Katakanlah, sahut Li Chun Ju cepat. Tao Ling kembali menarik nafas panjang dan mengeluh pendek. Aih, jangankan sekarang aku ini boleh dibilang sudah menjadi setengah manusia setengah setan, lagi pula aku juga sudah menjadi istri orang. Bagaimana mungkin aku, Li Chun Ju tidak memberinya kesempatan untuk meneruskan kata-katanya. Bibirnya menyunggingkan seulas senyuman. Ling Muai, semua itu aku sudah tahu. Apakah masih ada hal lainnya Tao Ling menatapnya beberapa saat. Lagi pula, sekarang aku sudah mengandung empat bulan, mungkin apabila saat itu ada geledek yang menyambar, Li Chun Ju tidak akan begitu terkejut. Kata-kata itu diucapkan oleh Tao Ling demikian tenangnya, tetapi Li Chun Ju hampir tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Untuk setian lama dia termangu-mangu, tidak ada sepatah katapun yang sanggup diucapkannya. Terdengar Tao Ling meneruskan ucapannya. Meskipun aku menikah dengan Ikihu karena terpaksa, tapi anak di dalam perut ini, bagaimanapun merupakan darah dagingku sendiri. Meskipun belum lahir, aku sudah merasakan bahwa dia akan menjadi satu-satunya orang yang paling dekat denganku. Coba kau katakan, bagaimana aku tega membiarkan dia terlahir tanpa seorang ayah, berkata sampai di situ, dia menghentikan kata-katanya sejenak. Walaupun ayahnya bukan seorang ayah yang baik, tetapi dia tetap harus mempunyai seorang ayah untuk sesaat saja, Tao Ling sudah berbicara demikian banyak. Perasaan hati Li Chun Juk pun sudah mulai tenang kembali. Dia tersenyum lembut. Ling Mo Ai, kalau kau demikian menyayangi anakmu, mengapa kau sampai hati membiarkan dia tumbuh besar di bawah asuhan seorang ayah yang jahat? Coba kau bayangkan, akan menjadi manusia seperti apa anakmu nanti? Tao Ling menarik nafas panjang. Meskipun ini bukan kemauanku, tapi semuanya sudah kepalang tanggung, Li Chun Juk tersenyum. Mengapa kau bisa berkata demikian? Sekarang anak ini toh belum terlahir, mana mungkin dia tahu siapa ayah kandungnya? Ling Mo Ai, permintaanku tetap tidak berubah. Ikutlah aku tinggalkan tempat ini Tao Ling yang mendengar perkataan Li Chun Juk, langsung termangu-mangu. Dia seakan tidak menduga kalau cinta Li Chun Juk terhadap dirinya sedemikian tulus dan dalam. Biarpun telah terjadi perubahan yang bagaimana besarnya atas dirinya, cintanya tetap tidak berubah. Ketika Tao Ling berdiri dengan termangu-mangu, Li Chun Juk memperhatikan cadar penutup wajahnya lekat-lekat. Tampak cadar itu bergerak-gerak. Dari sorotan sinar matanya, dapat diduga bahwa dia sedang tersenyum. Senyumannya begitu manis, karena dia tahu di dunia ini ada orang yang demikian tulus mencintainya. Li Chun Juk tahu hati Tao Ling sudah mulai tergerak, dia segera maju ke depan satu tindak dan membungkukan tubuhnya sedikit. Ling Mo Ai, sudah waktunya kita berangkat, baiklah. Di mana sebetulnya letak kuil gateng yang kau katakan itu baru saja Li Chun Juk ingin menceritakan keadaan kuil gateng, tiba-tiba dari balik sebongkah batu besar terdengar suara tarikan nafas seseorang. Pada saat itu, Tao Ling sendiri sedang duduk bersandar di sebuah batu besar itu. Tubuhnya tidak dapat bergerak sedikitpun. Tetapi, begitu mendengar suara tarikan nafas itu, dirinya terlonjak seketika. Li Chun Juk yang mendengar suara tarikan nafas itu juga langsung tergetar. Cepat-cepat dia memapah Tao Ling agar berdiri berdampingan dengannya. Suara tarikan nafas itu terdengar mengenaskan sekali. Seakan orang yang menarik nafas panjang itu sedang menderita hatinya. Namun bagi pendengaran Tao Ling dan Li Chun Juk, justru demikian mengejutkan. Karena mereka berdua dapat mengenali bahwa suara tarikan nafas itu keluar dari mulut Gin Leng Hia Chiang Iki Hu. Ternyata memang benar. Ketika Li Chun Juk memapah bangun Tao Ling, dari balik sebongkah batu besar itu tampak bayangan berkelebat. Perlahan-lahan Iki Hu berjalan keluar dengan wajah masih tertutup sehelai cadar. Begitu muncul dari balik batu besar itu, jarak antara Iki Hu dengan mereka berdua masih ada dua depaan. Sepasang mata menyorotkan kepiluan. Perlahan-lahan dia melangkah ke depan dua tindak. Li Chun Juk merasakan ada semacam kekuatan yang terpancar dari Iki Hu yang terus mendesak mereka berdua. Karena itu dia terus menyorot mundur. Pada saat itu, mereka berdua memang tidak jauh dari tepi jurang yang terjal. Karena mundur berkali-kali, maka mereka tidak bisa mundur lagi. Mereka sudah berada di tepian jurang. Li Chun Juk menoleh ke belakang, di bawahnya, kurang lebih dua puluh depaan, tampak ombak laut bergulung-gulung. Timbul bubi-bubi putih di permukaan air yang kemudian memercik seperti bunga api. Li Chun Juk hanya melihat sekilas, kemudian dia menolahkan kepalanya. Isian Sing, kalau kau maju lagi satu langkah. Kami berdua akan menceburkan diri ke dalam lautan yang bergelombang itu, padahal, setelah melangkah dua tindak, Iki Hu juga tidak mendesak lebih jauh lagi. Hu Jin, ada beberapa hal yang ingin ku tanyakan kepadamu, kata Iki Hu dengan nada datar. Tao Ling menarik nafas panjang dan berdiam diri cukup lama katakanlah, sahutnya. Iki Hu menundukkan kepalanya. Hu Jin, tempoh hari, ketika berada di gulun pasir, aku pernah mengatakan, kalau kau memang ingin meninggalkan aku, silakan. Tetapi mengapa saat itu kau malah bersedia mengikuti aku menuju sebelah barat gunung Kunlunsan mendengar pertanyaan suaminya, Tao Ling jadi terdiam. Pada saat itu, dia tidak pernah lupa dengan kematian kedua orang tuanya, dia bersedia mengikuti Iki Hu menuju sebelah barat gunung Kunlunsan, karena dia yakin bisa menemui haktian Mo Chen Simfu di tempat itu. Dengan demikian dia bisa membalas kematian kedua orang tuanya. Iki Hu menarik nafas panjang. Hari itu, kau tidak pergi meninggalkan aku adalah atas kehendakmu sendiri. Sekarang di dalam perutmu sudah ada benihku, darah dagingku, aku tidak akan membiarkan kau pergi lagi, Tao Ling mendengarkan kepalanya menatap Li Chun Ju sekilas. Isian sing, kata Li Chun Ju. Sejak awal hingga akhir, Tao Ling tidak menaruh rasa cinta sedikitpun terhadapmu. Kau bisa menahan orangnya, tapi kau tidak bisa mendapatkan hatinya, apa artinya bagimu kata-kata itu tepat menusuk isi jantung Iki Hu. Dulu Iki Hu pernah mempunyai keinginan untuk membiarkan Tao Ling meninggalkannya, bukan karena perasaannya atau hatinya baik, tetapi karena dia tahu Tao Ling tidak mencintainya. Boleh dibilang harga dirinya terluka oleh sikap Tao Ling itu. Tiga tahun lamanya mereka bersama-sama, siapapun di antara mereka tidak ada yang mengungkit urusan itu lagi. Dalam pandangan Iki Hu, sejak wajahnya menjadi cacat, perasaan Tao Ling sudah hambar dan pasrah. Tetapi tak disangka perkembangannya bisa jadi begini. Tao Ling tetap tidak mencintainya. Dengan demikian sekali lagi batinnya terpukul karena dirinya yang beranggapan dia seorang manusia yang tiada tandingannya di dunia ini. Setelah termangu-mangu sesaat, dia mendungakan wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Biar bagaimanapun, pokoknya dia tidak boleh meninggalkan aku lagi, kaki licunju melangkah mundur setengah tindak lagi. Kalau isi asing tetap mendesak, kami terpaksa memilih terjun ke dalam jurang. Iki Hu tetap tidak bergeming sedikitpun. Tiba-tiba tubuh si Raja Iblis bergerak. Seperti segumpal asap dia menerjang kepada mereka berdua. Gerakan Iki Hu begitu mendadak, juga bukan main cepatnya. Jarak di antara mereka masih ada dua depaan, tetapi sekali melesat, tubuhnya sudah sampai. Licunju juga sejak semula sudah menduga, Iki Hu pasti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Jadi, ketika dia mengatakan ingin mencemburkan diri ke dalam laut, tangannya sudah saling menggenggam rat-rat dengan tangan kanan Tao Ling. Tao Ling juga sudah tahu maksud hatinya. Mereka memang sudah mengadakan persiapan. Begitu Iki Hu melancarkan sebuah pukulan, tangan Licunju langsung melingkar dan memeluk pinggang Tao Ling. Sepasang kakinya menutul di atas tanah dan mencelat ke belakang. Terima kasih. Terima kasih.